2 Bulan Kemudian Di dasar danau ungu yang luas dan damai, di kedalaman 90 kaki, gelap gulita tanpa jejak cahaya. Dan dalam kegelapan ini, ada sangkar es berukuran sedang, dan di dalam sangkar es, luan sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Kultivasi satu bulan ini sangat sulit baginya, jauh lebih sulit daripada saat dia menjadi Master Surgawi Level 1. Tidak ada alasan lain selain berkultivasi di bawah tekanan seperti itu akan sangat menguras kekuatan fisik dan kelelahan seseorang. Pada awalnya, dia tidak dapat berkonsentrasi dan berkultivasi di kedalaman 60 kaki. Sekarang, dia bisa berkonsentrasi dan berkultivasi selama 2 jam. Akhirnya, dia sedikit terbiasa dan menambah kedalamannya. Setiap langkah yang diambil luan sangat menyiksa. Dan dalam 2 bulan ini, berapa kali dia kembali ke mansion tuan kota dapat dihitung dengan 2 tangan. Ketekunan luan bahkan membuat beauty yang terdiam. Yang mengejutkannya bukanlah kekuatan fisik luan, tapi tekad luan. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan fisik seseorang terbatas, demikian pula daya tahan mentalnya. Dalam situasi yang gelap gulita dan hampir sunyi, sangat sulit bagi seseorang untuk bertahan. Bahkan jika seorang guru surgawi dapat menahan tekanan sedalam 60 kaki, ketahanan mental mereka tidak akan bertahan lebih dari 15 menit sebelum mereka menjadi gila. Namun, luan masuk setidaknya sehari. Belum lagi master surgawi level 2, bahkan master surgawi level 4 mungkin tidak dapat menahan ketahanan mental seperti itu. Pada akhirnya terbukti bahwa usaha dan imbalan itu proporsional. Awalnya, luan berpikir bahwa dia membutuhkan setidaknya 4 bulan untuk menjadi master surgawi level 2, tetapi dia berhasil menembus hanya dalam 2 bulan. Baru kemarin, dia berhasil mencapai level 2 heavenly master. Luan yang merasa kekuatannya meningkat pesat, akhirnya menghela nafas lega. Namun, setelah berkultivasi untuk hari lain, luan menyadari bahwa setelah mencapai level 2 guru surgawi, efek dari tekanan seperti itu pada kultivasinya tampaknya telah banyak melambat, seolah-olah dia tiba-tiba banyak beradaptasi. Namun, 90 kaki adalah batasnya saat ini. Jika dia masuk lebih dalam, dia tidak bisa menjamin keselamatannya. Bahkan di sini, dia telah diserang oleh level 3 mystical beast beberapa kali dalam 2 bulan ini. Setiap kali, dia harus bergantung pada realm of demon gods untuk melarikan diri. Jika dia bertemu dengan mystic beast R4, dia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk memanggil Beauty Yang. Setelah berkultivasi hingga siang hari, luan merasa hampir tidak ada kemajuan. Dia berdiri dari dasar danau dan melompat keluar dari sangkar es. Tubuhnya terangkat seperti anak panah di danau yang gelap gulita, melintasi jarak 90 kaki dalam waktu kurang dari 10 napas. Kemudian, dia melompat keluar dari permukaan danau dengan ledakan keras. Muncul lagi di bawah langit biru, luan menarik nafas dalam-dalam dan berlari ke tepi danau sambil menginjak permukaan danau. Tak jauh dari bibir pantai, terdapat sebuah rumah kayu sederhana yang merupakan kediaman luan. Menyeret tubuhnya yang basah kuyuk, luan masuk ke rumah kayu itu, tubuhnya basah kuyuk. Dia mengeluarkan satu set pakaian bersih dari cincinnya dan menggantinya. Setelah berganti pakaian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia juga harus melakukan perjalanan kembali ke kediaman tuan kota. Kali ini, dia telah keluar selama lebih dari setengah bulan. Meskipun beauty yang datang menemuinya sekali, dia harus kembali dan menyapanya. Apalagi jika dia tidak kembali, yang mu mungkin akan sangat tidak puas dengannya. Memikirkan yang mu, luan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak tahu kenapa, tapi yang mu sangat suka bersamanya. Awalnya, ketika dia ingin datang ke danau ungu untuk berkultivasi, yang mu hampir mengikutinya. Jika bukan karena kebosanan di danau ungu, ditambah dengan beauty yang yang menghentikannya, yang mu mungkin akan benar-benar berkultivasi bersamanya. Setelah merapikan dirinya, luan segera berangkat dan bergegas menuju kediaman tuan kota. Setelah setengah jam. Ketika luan muncul di kediaman tuan kota, saat itu baru pukul sembilan kurang seperempat pagi. Beauty yang berada di aula utama berurusan dengan berbagai hal. Luan berdiri di luar aula utama. Melihat beauty yang mengadakan pertemuan dengan semua orang, dia tidak mengganggunya dan bersiap untuk mencari luan di sore hari. Namun, penampilan luan secara alami tidak akan luput dari pandangan beauty yang... Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada luan yang hendak pergi, luan, masuk sebentar. Mendengar ini, luan sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa beauty yang memanggilnya, tapi dia masih berjalan ke aula utama. Duduk, beauty yang menunjuk ke kursi di sebelah kanannya dan berkata, kursi ini jelas sangat penting. Memanggil luan untuk duduk membuat orang-orang di sekitarnya terkejut. Luan juga tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia berjalan mendekat dan duduk. Ketika semua orang melihat luan duduk, keterkejutan di hati mereka tidak berkurang. Meskipun luan jarang muncul dalam dua bulan ini, mereka cerdik. Mereka telah lama mengetahui bahwa tuan kota dan pemuda ini tampaknya memiliki hubungan yang dekat. Luan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia tinggal di pavilion, yang membuat semua orang berspekulasi tentang identitas luan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja akan mengumumumkan sesuatu. Beauty yang melirik luan, lalu melihat kekerumunan dan berkata, pagi ini, utusan kerajaan Sangki baru saja datang ke sini. Dia berkata bahwa mereka akan mengadakan upacara kenaikan raja yang baru. Dia mengundang kami untuk berpartisipasi dan menikmati kemakmuran. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Setelah itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kerajaan Sangki akan memiliki raja baru. Di sampingnya, luan juga jelas terkejut. Ini karena dia ingat bahwa pangeran pertama selama kompetisi hutan adalah pangeran pertama kerajaan Sangki. Mungkinkah pangeran pertama akan menjadi raja? Tahta secara alami akan diberikan kepada pangeran pertama. Beauty yang berkata dengan tenang, seolah-olah dia mengatakannya khusus untuk luan, kali ini, ini memang masalah besar bagi kerajaan Sangki. Sebagai tetangga kita, kerajaan Sangki tentu saja harus pergi. Selain itu, kita harus memberi mereka rasa hormat yang cukup. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Memang, sebagai tetangga, kerajaan Sangki dan kota Danau Ungu telah damai selama ini. Selain itu, mereka sering menjalin hubungan dagang. Masalah besar seperti suksesi raja tentu saja harus ditanggapi dengan serius. Secara alami, orang-orang penting harus dikirim. Aku tidak akan pergi. Beauty yang memandang semua orang dan langsung mengumumkan, jadi, saya akan mengirim putri saya. Dia adalah satu-satunya putri di kota Danau Ungu. Pergi sudah memberi mereka banyak wajah. Mendengar ini, semua orang tersenyum pahit. Ini karena mereka tidak berani membantah keputusan Tuan Kota. Namun, temperamen dingin Tuan Kota adalah sesuatu yang diketahui oleh negara-negara tetangga. Bahkan jika Tuan Kota tidak pergi, kerajaan Sangki akan mengerti. Tapi, tidak baik putri guang pergi sendirian. Seseorang berkata dengan ragu-ragu, meskipun status Sang Putri sudah cukup, masih terlalu sepibaginya untuk pergi sendiri. Kita harus memiliki tim seremonial yang mewah ditemani oleh beberapa eksekutif untuk menunjukkan pentingnya dan kekuatan kota Danau Ungu kita. Tentu saja, Beauty yang berkata, saya akan menyerahkan tim upacara kepada Anda. Upacara kerajaan Sangki akan dilakukan dalam seminggu dan tim akan berangkat dalam dua hari. Ya, Tuan Kota, mendengar ini, orang itu buru-buru berkata. Setelah ini, Beauty yang menoleh ke Luan dan berkata, aku ingat kamu memiliki hubungan dengan raja kerajaan Sangki yang akan datang, kan? Mendengar ini, Luan menganggup dan berkata, itu tidak bisa dianggap sebagai hubungan. Saat kami berada di hutan, aku bekerja sama dengannya. Maka hubungan seperti ini tidak bisa dianggap dangkal. Terlebih lagi, kamu menyelamatkan nyawanya. Beauty yang berkata, kali ini, kamu harus menemani Mu'er ke kerajaan Sangki. Dia terlalu kesepian untuk pergi sendiri. Apalagi jika dia sendirian, dia pasti tidak mau pergi. Mendengar kata-kata Beauty yang, Luan tiba-tiba terkejut. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Beauty yang memanggilnya keolah utama untuk masalah ini. Namun, masalah ini pasti tidak singkat dan akan menunda dia selama beberapa hari sehingga dia tidak bisa berkultifasi. Namun, saat Luan hendak menolak, dia mendengar sebuah suara. Kamu sudah berkultifasi selama dua bulan. Sudah waktunya kamu istirahat selama beberapa hari. Sebuah suara masuk ke telinga Luan dan berkata dengan lembut, lagi pula, jika kamu tidak menemani Mu'er, dia pasti akan terus mengganggumu. Luan terkejut dan menatap Beauty yang dengan takjub. Jelas, Beauty yang menggunakan beberapa metode khusus untuk menyampaikan suaranya ke telinganya. Melihat tatapan serius Beauty yang, Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Memang, Yang Mu telah pergi ke rumah kayu berkali-kali untuk mencarinya, tetapi berkali-kali dia sia-sia. Dikatakan bahwa suasana hatinya sangat buruk. Jika dia tidak pergi, dia takut Yang Mu tidak akan melepaskannya dengan mudah begitu dia menangkapnya. Lagi pula, dia harus membayar harga untuk menggunakan Purple Lake-nya. Oke, Luan menarik nafas ringan dan berkata, aku akan menemaninya. 492. Dua hari kemudian, Karavan berangkat. Selama dua hari ini, Luan tidak pergi ke Danau Ungu. Sebaliknya, dia berkultivasi di pavilion. Mendengar bahwa Luan akan menemaninya ke Kerajaan Sangki, Yang Mu sangat gembira. Tidak seperti putri dari negara lain, dia tidak peduli dengan berapa banyak penjaga yang dia miliki. Sebaliknya, dia menaruh semua pemikirannya tentang bagaimana membawa Luan keluar untuk bermain. Agar Luan menemani Sang Putri dan tidak menarik perhatian, Beauty yang juga memberi Luan gelar. Gelar itu adalah bangsawan Purple Lake City. Orang harus tahu bahwa gelar bangsawan di kota Danau Ungu adalah sesuatu yang didambakan banyak keluarga pedagang bahkan dalam mimpi mereka. Ini karena kaum bangsawan mewakili banyak keistimewaan tak terduga di Purple Lake City. Sebelum pergi, Beauty yang berkata kepada Luan bahwa dia berharap dia bisa menjaga Muir dan tidak membiarkan Muir berlarian dan berada dalam bahaya. Namun, di gerbong, Luan memikirkan kalimat ini dan menatap Yang Mu. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengendalikannya atau tidak. Penjaga kehormatan panjangnya setengah li. Gerbong mewah itu ditarik oleh enam ekor kuda. Di dalam gerbong besar, hanya ada Yang Mu, Siaolan, dan Luan. Ruang di gerbong sudah lebih dari cukup untuk tiga orang berbaring, apalagi duduk. Yang Mu berpakaian sederhana setiap hari. Dia tidak memiliki penampilan bepergian yang cantik dan bermartabat. Sebaliknya, dia mengeluarkan perasaan yang mampu dan heroik. Menurutnya, karavan tersebut membutuhkan waktu tiga hari untuk mencapai ibu kota kerajaan Sangki. Mengenakan pakaian seperti itu terlalu melelahkan. Dia bisa memakainya setelah memasuki kota. Yang Mu terus berbicara dengan Luan di sepanjang jalan. Dia tidak berhenti sama sekali. Dalam perjalanan, Yang Mu terus melihat pemandangan di luar dan membicarakan hal-hal menarik dengan Luan. Luan tahu bahwa dia biasanya tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara selain Siaolan. Karena itu, dia mendengarkannya dengan sabar. Dan pembicaraan ini berlangsung sepanjang perjalanan. Tiga hari kemudian, karavan tersebut berhasil mencapai ibu kota kerajaan Sangki. Perjalanan itu aman dan sehat. Mereka tidak menemui kendala apapun. Selama tiga hari perjalanan, Yang Mu mendengarkan Luan. Dia tidak menghentikan kafilah dan menunda perjalanan. Saat gerbong mewah memasuki kota, beberapa menteri Sangki sudah menunggu di luar kota untuk menyambut mereka. Gerbong memasuki kota, dan dari awal hingga akhir, semua jalan ditutup. Rakyat jelata dipisahkan ke samping, membiarkan gerbong lewat tanpa halangan. Sebelum memasuki kota, Luan juga turun dari gerbong dan mengikuti rombongan dengan menunggang kuda. Jika dia masih di gerbong saat ini, itu terlalu tidak pantas. Bahkan si awalan keluar dari gerbong. Hanya sang putri yang bisa duduk di kereta. Sepanjang jalan, rakyat jelata tampaknya sangat tertarik dengan putri kota danau ungu. Mereka terus bersorak di kedua sisi jalan. Kereta melakukan perjalanan di ibu kota kekaisaran untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tiba di depan istana. Saat ini, pintu besar istana sudah terbuka lebar, dan kedua sisi pintu dipenuhi penjaga. Saat konvoy lewat, suasana menjadi serius. Setelah konvoy melewati hampir separuh istana, mereka akhirnya tiba di depan aula utama. Karpet merah telah terbentang di depan aula utama yang megah dan hikmat. Pada saat ini, karavan berhenti, begitu pula gerbongnya. Di depannya ada tangga. Sebagai tamu, dia secara alami harus turun dari kudanya dan menaiki tangga untuk memasuki aula utama untuk memberi selamat kepada raja. Meskipun Luan tidak mengetahui aturan istana, ketika dia melihat orang lain turun, dia juga segera turun. Kemudian, si awalan berjalan ke sisi tirai kereta dan berkata dengan hormat, Putri, tolong turun. Sebelum suaranya menghilang, tirai kereta perlahan terbuka. Ketika semua orang melihat sang putri muncul dari kereta, mereka semua tercengang. Bahkan Luan tidak terkecuali. Dia menatap wanita yang berjalan keluar dengan heran. Meskipun dia masih yang mu, dia akhirnya berganti menjadi gaun yang mulia. Gaun emas, rok panjang, dan hiasan kepala permata yang sangat indah, serta rambut panjang yang seluruhnya menutupi bahunya. Rambut panjang itu bahkan melewati pinggulnya. Itu seindah malam. Luan memandang yang mu yang begitu mewah dengan linglung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat yang mu dengan rambut tergerai. Sebelumnya, yang mu selalu menyisir rambutnya ke atas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat cantik. Yang mu memperhatikan ekspresi bingung Luan dan dengan bangga mengangkat kepalanya. Dia sangat mirip dengan ibunya. Kemudian, yang mu dengan santai turun dari kereta. Si awalan menyeret roknya dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Pemandangan indah ini seperti sebuah lukisan. Tidak hanya Luan, bahkan para penjaga di kedua sisi tangga pun tertegun. Tatapan semua orang terfokus pada satu titik. Yang mu adalah pusat absolut. Sepanjang jalan, lingkungan sekitar sepi. Bahkan ketika yang rong melangkah ke aola utama, dia tidak berhenti. Akhirnya yang mu berdiri di tengah aola utama. Di belakangnya ada sekelompok pejabat tinggi Purple Lake City. Yang mu sedikit membungkuk dan berkata kepada raja di platform tinggi, Salam kepada raja. Saya mewakili kota Danau Ungu untuk memberi selamat kepada anda. Setelah berbicara, yang mu mengangkat tangannya. Segera, orang-orang di belakangnya membawa hadiah ucapan selamat. Sebanyak 17 kotak hadiah ucapan selamat sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan hati Purple Lake City. Saat ini, raja di atas panggung adalah raja tua bernama Kizensan. Dia bukan raja baru yang akan menjabat. Toh, sebelum upacara penobatan, raja tua masih menjadi raja. Adapun raja baru, yang merupakan pangeran tertua saat ini, Kiyu. Dia duduk di kursi di sebelah raja tua. Saat ini, Kiyu memandang yang mu dengan tatapan lurus. Melihat putri kota Danau Ungu, wajah Kizensan penuh dengan senyuman. Meski bukan lagi raja, tubuhnya masih sangat kuat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku punya ikatan dengan tuan kota-kota Danau Ungu, yang adalah ibumu. Seperti yang diharapkan dari putrinya, temperamenmu tidak berkurang sama sekali. Terima kasih atas pujian raja. Yang mu berkata, suaranya tenang tapi kuat. Nada dan intonasinya sempurna. Lu antertegun. Mungkinkah hal semacam ini benar-benar bawaan? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putra sulung saya, Kiyu. Tiga hari kemudian, dia akan menjadi raja baru. Kizensan berkata sambil tersenyum. Dua bulan lalu, dia diam-diam pergi ke kota Danau Ungu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota Danau Ungu. Saat itu, dia hampir mengalami kecelakaan. Untungnya, kalian bertindak tepat waktu. Kerajaan Sangki adalah sekutu kota Danau Ungu. Secara alami, kita harus menjaganya. Yang mu berkata dengan sungguh-sungguh, ini salah kami karena tidak memperhatikan kedatangan pangeran tertua tepat waktu. Jangan katakan itu. Bahkan aku tidak tahu kalau dia menyelinap keluar. Kizensan tertawa dan berkata, karena kamu di sini, bersenang-senanglah di ibu kota kekaisaran sebentar. Mari kita, Kerajaan Sangki, menjadi tuan rumah yang baik. Ya, yang mu berkata. Putri, kamu pasti lelah karena perjalanan jauh. Bagaimana kalau aku membiarkan mereka membawamu ke halaman lain dulu? Kizensan berkata sambil tersenyum, akan ada tamu lain di siang hari. Saya mungkin tidak bisa merawat mereka dengan baik. Kalian bisa jalan-jalan dulu. Di malam hari, saya akan menyiapkan perjamuan untuk menyambut kalian. Ya, yang mu berkata. Kemudian, dia membungkuk lagi dan perlahan meninggalkan Aula Utama. Segera, orang-orang di Purple Lake City menghilang dari Aula Utama. Namun, meskipun mereka pergi, banyak orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Di antara mereka adalah Raja Tiga Hari Kemudian, Kiyu. Bagaimanapun, Kizentian telah melihat generasi yang lebih tua. Dia tidak akan tergoda oleh generasi yang lebih muda. Dia dengan cepat memperhatikan perubahan pada putranya dan bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu menyukainya? Kiyu tercengang dengan pertanyaan Kizentian. Dia dengan cepat menatap ayahnya dan berkata dengan tersipu, ya. Sejujurnya, kamu tidak muda lagi. Kizensan menatap putranya dan menghela nafas. Kamu akan segera menjadi Raja. Lihatlah selirmu. Yang mana dari mereka yang layak? Setelah Anda menjadi Raja, hal pertama yang akan Anda lakukan adalah menjadi permaisuri. Menurut Anda siapa yang bisa menjadi permaisuri? Kiyu terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Memang, semua selirnya sangat cantik, dan penampilan mereka semuanya kelas satu. Namun, temperamen mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yangmu. Salah satu dari mereka akan pucat jika dibandingkan dengan Chenmu, dan perbedaan di antara mereka dapat terlihat dengan jelas. Ini ketidakmampuanku. Kiyu menunduk dan berkata, mari kita tunda penganugerahan permaisuri. Menunda, bagaimana, berapa usiamu, jika Anda tidak menjadi permaisuri, bukankah Anda akan ditertawakan? Kizensan berkata dengan kecewa, jika kamu benar-benar menyukai gadis ini, cepat pergi dan kejar dia. Jika putri Purple Lake City bisa menikah denganmu, itu akan menjadi pasangan yang cocok. Itu hanya akan baik untuk kita. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata ayahnya, Kiyu terkejut. Dia menatap ayahnya dengan gembira. Dia masih memikirkan apakah benar mengejarnya. Namun, setelah mendengar perkataan ayahnya, dia langsung mengambil keputusan. Ya, 493. Di halaman. Kizensan memang memberikan perawatan terbaik kepada orang-orang di kota Danau Ungu. Halaman yang diatur untuk mereka adalah halaman termewah di seluruh istana. Halaman ini sangat besar dan memiliki banyak kamar, cukup untuk ditinggali oleh semua orang di Purple Lake City. Setelah semua orang tiba di halaman, Yangmu dan Xiaolan segera memasuki ruangan untuk merapikan riasan mereka. Luan berdiri di halaman dan melihat semua orang menyibukkan diri. Setelah beberapa saat, pintu di belakangnya terbuka. Luan berbalik dan terkejut saat melihat Yangmu muncul. Kemudian, dia tersenyum pahit. Penyamaran Yangmu hanya berlangsung sebentar. Sekarang, dia telah kembali ke penampilan normalnya. Pakaiannya rapi dan rapi. Dia melompat ke sisi Luan dan meraih lengan Luan. Tindakan ini sangat mengejutkan Luan. Dia segera menarik lengannya dan memperingatkan Yangmu dengan suara rendah. Ini akan berdampak buruk padamu. Yangmu mendengar ini dan melihat ekspresi serius Luan. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dia berkata kepada Luan, Meskipun aku pernah kesini sebelumnya, itu ketika aku masih sangat muda. Masih pagi sebelum jamuan makan. Temani aku jalan-jalan. Oke, Luan tidak menolak dan mengangguk. Di sampingnya, Xiaolan juga berganti pakaian biasa. Tidak ada yang bisa menebak identitas mereka seperti ini. Ayo pergi. Yangmu melihat Luan setuju dan langsung tersenyum bahagia. Dia memimpin Luan keluar dari halaman. Namun, sebelum mereka sempat mengambil dua langkah, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kemudian, mereka mendengar suara yang dalam dari seorang penjaga. Pangeran tertua telah tiba. Pangeran tertua. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menghentikan apa yang mereka lakukan dan datang ke pintu. Luan dan Yangmu juga datang ke pintu. Lagi pula, Kiyu akan menjadi raja. Etiket itu perlu. Segera, Kiyu muncul di pintu masuk halaman. Saat dia melihat Yangmu dengan pakaian seperti itu, matanya bersinar lagi. Semangat heroik. Semangat kepahlawanan seorang pahlawan wanita. Kiyu menatap Yangmu. Kecemerlangan di matanya tidak bisa disembunyikan. Yangmu secara alami tidak bisa melihat mata Kiyu. Namun, dia sama sekali tidak bahagia. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, Pangeran Sulung, aku ingin tahu mengapa kamu ada di sini. Ah. Mendengar kata-kata Yangmu, Kiyu terkejut dan dengan cepat berkata, Tidak apa-apa, saya hanya datang untuk melihat apakah Anda memerlukan bantuan. Apakah sang putri akan keluar? En. Yangmu sedikit menganggup dan berkata, Masih ada waktu sebelum malam, aku ingin jalan-jalan. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki pemandu wisata jika kita ingin berjalan-jalan? Ketika Kiyu mendengar ini, Dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, Mengapa saya tidak menjadi pemandu wisata sang putri? Tidak ada yang lebih mengenal ibu kota daripada saya. Mendengar kata-kata Kiyu, Yangmu sedikit mengernyit dan bertanya, Para tamu terhormat dari semua negara akan datang. Bukankah pangeran tertua sibuk? Jangan khawatir, Jangan khawatir. Ayahku ada di sini. Kiyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Menemani putri adalah tugas terpentingku. Mendengar kata-kata Kiyu, Kerutan Yangmu semakin dalam. Lagi pula, Dia mewakili Purple Lake City, Jadi dia tidak bisa menolaknya terlalu jelas. Terlebih lagi, Kiyu akan menjadi raja. Namun, Dia tidak berharap Kiyu begitu tidak bijaksana untuk bersikeras mengikuti mereka. Itu bagus. Suara Yangmu menjadi agak dingin saat dia berkata, Pangeran pertama, Tolong pimpin jalan. Bagus. Melihat Yangmu setuju, Kiyu dengan cepat berkata dengan gembira, Tolong. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Hanya ada empat orang dalam perjalanan ini. Mereka adalah Yangmu, Xiaolan, Luan, Dan Kiyu. Baik Yangmu maupun Kiyu tidak membawa pelayan. Kiyu awalnya ingin membawa beberapa, Tetapi ketika dia melihat Yangmu tidak membawa apapun, Dia pikir itu untuk menciptakan ruang bagi mereka berdua. Jadi dia sangat senang karena dia tidak membawa pengawalnya. Namun, Dia bisa mengerti mengapa Xiaolan dibawa oleh pelayan itu, Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa Luan selalu ada di sisinya. Tentu saja, Dia tidak bisa melupakan Luan. Segala sesuatu yang terjadi di hutan masih jelas di benaknya. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Apalagi Kiyu tidak bodoh. Dia menemukan bahwa Yangmu jarang berbicara dengannya di sepanjang jalan. Sebaliknya, Dia selalu berbicara dengan Luan. Tidak hanya itu, Dia jelas sangat antusias saat berbicara dengan Luan, Tapi dia selalu sangat dingin saat berbicara dengannya. Mungkinkah sang putri menyukai pria ini? Memikirkan hal ini, Kiyu tiba-tiba mengerutkan kening. Meskipun dia merasa status Luan sama sekali tidak sebanding dengannya, Dia masih sangat gelisah. Melihat Luan dan Yangmu berbicara dan tertawa, Dia merasa tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, Kiyu terbatuk dan menatap Luan, Berkata, Pahlawan muda Lu, Lama tidak bertemu. Luan sedikit terkejut dan menatap Kiyu. Namun, Tidak ada antusiasme di mata Luan. Dia hanya berkata dengan tenang, Ya, memang sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka bahwa pahlawan muda Lu Akan dimuliakan oleh tuan kota-kota Danau Ungu. Kiyu tersenyum dan berkata, Tampaknya tanda saya tidak hanya memungkinkan Pahlawan muda Lu memasuki Danau Ungu, Tetapi juga memungkinkan pahlawan muda Lu Untuk dikenali oleh tuan kota. Memang, Luan berkata dengan tenang, Jika bukan karena tanda pangeran pertama, Aku tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Sebenarnya, Aku harus memanggilmu penyelamatku. Kiyu menatap Luan dan berkata dengan tenang, Lagi pula, Kamu menyelamatkan hidupku hari itu di hutan. Namun, Di pintu, Anda dengan tegas meninggalkan saya. Jika Anda tidak meninggalkan saya saat itu, Saya mungkin harus berterima kasih selama sisa hidup saya. Luan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengerti apa yang dimaksud Kiyu. Kiyu sama sekali tidak perlu berterima kasih padanya. Apa yang terjadi hari itu sudah berlalu. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Juga, Aku berkata pada waktu itu bahwa aku tidak menyelamatkanmu untuk masa depanku. Bagiku saat itu, Sama saja apakah aku menyelamatkanmu atau tidak. Ya, Kiyu tersenyum dan berkata, Namun, Ada satu hal yang perlu saya ucapkan terima kasih. Karena saya selamat, Rencana saudara laki-laki kedua saya hancur Dan dia benar-benar dihukum oleh ayah saya. Itu juga memungkinkan saya untuk mengambil alih tahta pada maju. Apakah begitu? Luan tersenyum dan berkata, Kalau begitu tampaknya pangeran pertama mendapat untung dari bencana. Ya, Hahaha, Kiyu tertawa dan berkata, Seorang pria parubaya dan seorang pria muda sedang mengobrol sementara dua wanita diam-diam menonton. Namun, Siaolan tercengang, Sementara alis Yangmu sedikit berkerut. Keduanya tersenyum tidak tulus, Membuat suasana menjadi sangat menindas. Selain itu, Yangmu dapat dengan jelas merasakan bahwa Kiyu sama sekali tidak berterima kasih kepada Luan. Dia bahkan menyalahkan atau membenci Luan karena pada akhirnya meninggalkannya. Sama seperti ini, Mereka berempat berjalan di jalan sebentar dan tiba-tiba menemukan klub puisi di depan mereka. Mata Kiyu berbinar dan dia menoleh dan berkata, Ada klub puisi di depan kita. Mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Lalu, Pahlawan muda Lu dan aku akan mengadakan kompetisi. Apa yang harus dilakukan kamu pikir? Luan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, Maaf, saya belum pernah sekolah. Saya hanya bisa membaca dan menulis. Tentang puisi, Saya tidak tahu apa-apa. Begitukah, Kiyu menyeret kata terakhir dan memandang Luan dengan jijik. Dia berkata, Sayang sekali. Meskipun Anda dan saya sama-sama master tahu, Puisi dapat menumbuhkan karakter seseorang. Jika Anda tidak tahu cara menulis puisi, Hidup Anda akan menjadi kurang elegan. Luan tersenyum dan berkata, Ketika saya punya waktu di masa depan, Saya akan mempelajarinya. Pahlawan muda Lu, Kamu salah. Puisi adalah sesuatu yang perlu dikembangkan sejak usia muda. Sama seperti kultivasi, Dibutuhkan bakat. Kiyu tersenyum dan berkata, Ada klub Go di depan. Mengapa kita tidak pergi ke sana? Pahlawan muda Lu tidak akan menolak, kan? Luan melihat ke depan. Benar saja, Ada klub Go tidak jauh dari klub puisi. Dia tidak tahu apa-apa tentang puisi, Tetapi dia telah melihat orang lain bermain Go sejak dia masih muda. Lagi pula, Dia tidak ada hubungannya di gua budak dan hanya bisa bermain Go. Selain itu, Meskipun dia tidak tahu cara bermain Go, Jika dia tidak pergi kemana-mana dan hanya berjalan di jalan, Tidak ada artinya berbelanja. Dia menganggup dan berkata, Ayo pergi dan lihat. Melihat Luan setuju, Kiyu tiba-tiba merasa senang dan berkata, Kalau begitu, Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Kebetulan saya belum pernah bermain Go baru-baru ini dan saya sangat berkarat. Saya ingin bertukar dua putaran dengan pahlawan muda Lu. 494. Segera, Mereka berempat tiba di klub Go. Karena cuaca bagus, Ada banyak orang di klub Go. Klub Go sangat besar dan dibagi menjadi dua lantai. Di lantai paling dalam, Ada platform tinggi dengan meja dan papan Go, Tapi tidak ada yang bermain. Itu jelas disiapkan untuk para ahli. Setelah mereka berempat memasuki klub Go, Mereka menemukan bahwa hampir setiap meja sudah terisi, Dan banyak meja yang dikelilingi oleh penonton. Namun, Semua orang mematuhi aturan Go dan tidak berbicara. Melihat mereka berempat datang, Seorang pelayan segera menghampiri mereka. Meskipun pelayan itu tidak mengenal mereka berempat, Dia tahu bahwa mereka bukan orang biasa hanya dengan melihat pakaian mereka. Dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, Para tamu yang terhormat, Apakah Anda disini untuk bermain Go? Tentu saja, Untuk apalagi kita berada disini, Kiyu melirik pelayan dan berkata dengan ringan, Cepat carikan aku meja dan buatkan aku sepoci teh yang enak. Baiklah, Pelayan dengan cepat berkata, Kalian berempat, Tolong ikut saya. Mereka berempat mengikuti di belakang pelayan dan segera menemukan meja kosong. Kiyu duduk lebih dulu dan menoleh ketiga lainnya dan berkata, Nonamu, Kamu bisa menonton dari samping dulu. Aku akan bermain dengan pahlawan muda lu dulu. Kemudian, Kiyu menatap Luan dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Pahlawan muda lu, Tolong. Luan sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di seberang Kiyu. Melihat papan Go di depannya dan dua kotak batu Go di atas meja, Luan tahu aturannya meski dia tidak banyak bermain. Dia mengambil segenggam batu Go dari kotak dan berkata, Ayo tebak. Tebakan. Kiyu tertawa dan berkata, Tidak perlu. Aku akan membiarkanmu pergi dulu, Dan aku akan memberimu empat batu cacat. Cacat empat batu. Suara Kiyu tidak lembut, Dan ada banyak orang di klub Go, Sehingga langsung terdengar oleh orang-orang di sekitar. Segera, Banyak orang berkumpul, Ingin melihat seberapa baik orang asing ini di Go. Mendengar kata-kata Kiyu, Luan tidak marah. Sebaliknya, Dia mengikuti instruksi Kiyu Dan menempatkan empat batu hitam di empat bintang. Dia berkata, Kalau begitu aku akan pergi. Teruskan, Kiyu berkata sambil tersenyum. Luan mengambil batu hitam lainnya. Setelah berpikir sejenak, Dia bermain sesuai dengan metode yang ada di ingatannya. Begitu dia meletakkan bidaknya, Kiyu segera mengeluarkan bidak putih Dan meletakkannya di papan catur. Meskipun Kiyu cepat, Itu tidak memengaruhi Luan. Dia terus bermain dengan kecepatannya sendiri, Tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Tetapi meskipun dia sangat berhati-hati, Ketika dia mencapai enam puluh batu dari awal, Orang-orang di sekitarnya menghela nafas satu demi satu. Perbedaannya terlalu besar. Ini adalah pertandingan lengkap antara pemula Go dan ahli Go. Meskipun mereka memberikan handicap empat batu, Siapapun yang tahu cara bermain Go dapat mengetahui bahwa batu putih mengambil inisiatif. Namun, Untuk dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh situasi hanya dengan enam puluh gerakan, Dia memang ahli di antara para ahli. Apa lagi yang bisa dimainkan? Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Perbedaannya terlalu besar. Petik dua petik dua. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Senyum Kiyu semakin lebar. Itu benar, Dia memang sangat bagus dalam Go. Pasalnya, Ia sudah dididik pemain nasional sejak kecil. Cara Go yang dia pelajari juga sangat bagus. Dia tidak berada di jalur yang sama dengan orang-orang di klub Go semacam ini. Seperti yang diharapkan, Luan melihat kepapan catur, Akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku mengaku kalah. Haha, Sepertinya pahlawan muda lu tidak mahir dalam Go. Kiyu berkata sambil tersenyum, Seperti kata pepatah, Pergi itu seperti hidup. Pahlawan muda lu, Kamu harus belajar lebih banyak. Mendengar kata-kata Kiyu, Luan tidak mengatakan apapun, Dan ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Wajah yang mu agak suram. Sepertinya dia akan kehilangan kesabaran. Pada saat itu, Luan berdiri dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Siapa di antara kalian yang ahli? Kamu bisa bermain dengannya. Aku akan belajar dari samping. Mendengar kata-kata Luan, Orang-orang di sekitarnya segera berteriak untuk bermain. Kiyu tidak akan menolak. Bagaimanapun, Ini adalah kesempatan bagus untuk pamer di depan yang mu. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Segera, Seorang tetua muncul di antara kerumunan dan duduk di seberang Kiyu. Saat yang lebih tua muncul, Orang-orang di sekitarnya menjadi bersemangat. Penatua ini adalah salah satu pakar top di Klub Go. Akan lebih baik baginya untuk bermain. Penatua memandang Kiyu, Menangkupkan tangannya, Dan berkata, Aku akan menjadi orang yang belajar darimu. Haha bagus. Kiyu tertawa dan berkata, Tapi aku tidak akan meremehkanmu. Silakan, Kata tetua. Segera, Kiyu dan yang lebih tua bermain. Kekuatan sesepuh memang luar biasa. Orang harus tahu bahwa ini adalah ibu kota kekaisaran, Dan Klub Go juga merupakan Klub Go di ibu kota kekaisaran. Jika dia bisa menjadi salah satu ahli top di kereta, Dia secara alami akan berada di antara yang teratas di negara ini. Keduanya bermain bola balik, Dan pertempuran itu sengit. Ketika sampai di pertengahan permainan, Kecepatan keduanya menjadi sangat lambat. Keduanya sangat berhati-hati dengan setiap gerakan. Ketika sampai pada akhirnya, Keduanya sama-sama berhati-hati, Takut akan melakukan kesalahan. Dari awal hingga akhir, Keduanya menghabiskan waktu hampir satu jam. Pada akhirnya, Mereka masih perlu menghitung. Semua orang menghitung, Dan pada akhirnya, Kiyu masih menang. Kiyu menang dengan keunggulan satu setengah gerakan. Pada saat yang sama, Orang-orang di sekitarnya tersentak dan bertepuk tangan tanpa menahan diri. Semua orang tahu betapa sulitnya mengalahkan penatua ini, Tetapi Kiyu melakukannya dalam satu gerakan. Mereka belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Mereka tidak berharap dia begitu kuat. Dia sangat kuat. Keterampilan Gonya mungkin bisa masuk dalam peringkat 10 besar di ibu kota kekaisaran. Ya, gaya Gonya mirip dengan gaya Liguo Shu. Ini benar-benar gerakan satu demi satu, Dan tidak buruk sama sekali. Petik 2.2 Mendengar pujian di sekelilingnya lagi, Senyum di wajah Kiyu semakin lebar. Meski prosesnya sedikit berbahaya, Dia tetap menang pada akhirnya. Kemudian, Kiyu berdiri dan berkata kepada Yangmu, Saya telah menghabiskan banyak waktu di sini. Ayo pergi ke tempat lain. Ada musik yang bagus di jalan ini. Anda dapat mendengarkannya. Yangmu sedikit menganggup dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itu, Luan tiba-tiba berbicara. Permisi, bisakah aku bermain game lain denganmu? Begitu dia mengatakan itu, Tubuh Yangmu bergetar. Dia menoleh untuk melihat Luan dengan heran. Tidak hanya Yangmu, Tetapi semua orang di sekitar memandang Luan dengan heran, Termasuk Kiyu. Lagipula, Semua orang tahu betapa terampilnya Luan. Bagaimana dia berani menantang Kiyu? Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Namun, Luan tidak berniat mundur. Sebaliknya, Dia melihat Kiyu. Kiyu tertawa terbahak-bahak. Dia masih khawatir tentang bagaimana mempermalukan Luan. Dia tidak menyangka Luan akan datang mengetuk pintunya lagi. Tentu saja, Kiyu berkata dengan lantang, Ayo, Ayo mainkan game lain. Terima kasih, Kata Luan dan duduk bersama Kiyu. Setelah duduk, Kiyu memandang Luan dan berkata, Seperti sebelumnya, Kamu pergi dulu, Dan aku akan memberimu empat batu cacat. Namun, Sebelum Kiyu bisa menyelesaikannya, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu membuatku cacat. Terakhir kali, Anda membiarkan saya pergi dulu. Kali ini, Anda harus pergi dulu. Kiyu tertegun. Kemudian, Dia mencibir dan berkata, Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu tidak memberiku handi cap, Kamu bahkan tidak akan bertahan empat puluh langkah. Setelah itu, Kiyu mengeluarkan batu putih dan melakukan gerakan pertamanya. Ketika Luan melihat itu, Dia juga bergerak. Segera, Mereka berdua bergerak. Namun, Kali ini, Para penonton segera menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Namun, Dari langkah ke delapan belas, Ada masalah. Biasanya, Di go, Pemain hanya akan fokus pada satu titik sebelum langkah ke dua puluh. Bahkan jika mereka bermain di tempat lain, Mereka hanya akan berdiri di sana terlebih dahulu. Namun, Luan benar-benar berbeda. Dia langsung menuju dua tempat, Yang sangat membingungkan. Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Namun, Hal yang paling mengejutkan belum datang. Pada langkah ke empat puluh, Pemandangannya bukan lagi dua medan perang, Tapi empat medan perang sekaligus. Biasanya, Pertempuran skala besar seperti itu hanya akan terjadi di tengah-tengah permainan, Tetapi itu telah dimajukan dengan selisih yang besar. Hal terburuk tentang ini adalah terlalu banyak variabel. Ada terlalu banyak kemungkinan di antara batu-batu itu, Dan sangat sulit untuk menilainya. Bahkan Kiyu sedikit terkejut saat melihat game ini. Itu adalah pertama kalinya dia melihat serangan sembrono itu. Namun, Dari sudut pandangnya, Luan hanya bermain catur secara acak. Keahliannya pasti di atas Luan. Ketika berurusan dengan empat medan perang, Luan jelas tidak lebih baik Darinya. Namun, Ekspresi semua orang menjadi semakin terkejut. Mereka melihat bahwa setiap gerakan yang dilakukan Luan adalah medan perang yang sama sekali berbeda. Empat medan perang berlangsung pada saat yang sama, Dan mereka perlahan-lahan bertemu. Semua orang tahu bahwa saat keempat pertempuran bertemu, Itu akan menjadi masalah siapa yang telah menghitung situasi dengan lebih baik dan berdiri di posisi yang tepat. Setelah seratus gerakan lagi, Klub Go benar-benar sunyi. Lantai atas dan bawah dipenuhi orang. Semua orang melihat permainan dengan tenang dengan mata terbuka lebar. Bahkan suara nafas mereka tertahan. Semua orang memandang Kiyu. Tangan kanan Kiyu gemetar saat dia memegang batu putih, Dan ketidakpercayaan serta keterkejutan di wajahnya. Dia telah kalah. Selain itu, Tidak perlu menghitung. Sekilas terlihat jelas bahwa dia telah kalah. Setelah itu, Semua orang memandang Luan di sisi lain. Tidak ada yang bisa percaya bahwa anak ini, Yang telah di kalahkan sepenuhnya beberapa saat yang lalu, Bisa menang sekarang. Terlebih lagi, Dia telah menggunakan strategi yang begitu berantakan. Mungkinkah ini yang disebut, Membunuh Master dengan gerakan berantakan? 495 Luan memang tidak pandai Go, Juga bukan jenius Go. Satu-satunya alasan dia bisa menang adalah karena Dia telah melihat permainan antara Kiyu dan yang lebih tua. Faktanya, Keterampilan Go yang lebih tua sangat tinggi, Terutama di game pertama dan tengah, Di mana dia benar-benar ditekan. Namun, Keterampilan Go Kiyu sangat dalam, Jadi dia mengambil semua tekanan dan menyelesaikan serangan balik di game kedua. Meskipun Luan tidak banyak bermain Go, Dia tahu bahwa Go sebenarnya mirip dengan pertarungan manusia. Jika sesepu bisa menekan lawannya di awal permainan, Maka dia akan meniru permainan tersebut dan menyerang ke empat arah secara bersamaan. Dia ingin menghancurkan Kiyu di awal permainan sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Orang-orang di sekitarnya kurang lebih bisa melihat bahwa pemuda ini memiliki bakat untuk meniru Go dan menyerang ke empat arah pada saat yang bersamaan. Ide ini saja sudah sangat berani. Pada saat ini, Luan berdiri dari tempat duduknya dan berkata kepada Kiyu, Permainan sudah berakhir. Kita harus pergi. Tubuh Kiyu bergetar saat mendengar ini. Dia tiba-tiba menatap Luan dan berteriak, Aku ingin bermain denganmu lagi. Saya mengaku kalah. Luan memandang Kiyu dan berkata dengan lemah, Keterampilan Goku jauh lebih rendah darimu. Aku khawatir aku hanya bisa mengalahkanmu kali ini. Anda, Kiyu memelototi Luan dan menggertakkan giginya. Meskipun Luan hanya mengalahkannya sekali, itu berada di bawah pengawasan semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Luan memandangi Kiyu yang marah dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh kedua gadis itu dan hendak pergi bersama mereka. Ketika Kiyu melihat mereka bertiga akan pergi, dia secara alami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera bangkit dan mengikuti mereka. Ketika mereka bertiga keluar dari klub go, Kiyu segera pergi dengan alasan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Semua orang bisa melihat kemarahan di mata Kiyu sebelum dia pergi. Orang ini sepertinya tidak mudah diprovokasi. Siaolan memandang Kiyu dan berkata dengan lembut, dan aku khawatir dia sangat pendendam. Karena hubungan Siaolan dengan Yangmu sangat baik, dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Yangmu sedikit menganggup dan menoleh untuk melihat Luan. Bukankah kamu menyelamatkannya sebelumnya? Mengapa aku merasa bahwa dia sama sekali tidak berterima kasih padamu? Sebaliknya, dia tampaknya memiliki dendam terhadapmu. Yangmu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Luan berkata dengan lembut, Pada akhirnya, aku tidak peduli padanya dan pergi sendiri. Seharusnya karena ini. Tapi, bagaimanapun juga, kamu menyelamatkannya sebelumnya. Jika bukan karena kamu, dia pasti sudah lama mati. Yangmu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Luan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir tentang dia. Bagus dia sudah pergi. Kita bisa berjalan-jalan sendiri. Oke, Yangmu juga tersenyum senang. Dia juga merasa jauh lebih nyaman setelah Kiyu pergi. Pada saat ini, Kiyu, yang sudah berjalan jauh, sangat marah dengan amarah di matanya. Jika dia tahu bahwa Yangmu memiliki pemikiran seperti itu, dia mungkin akan muntah darah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di malam hari, di susi, malam tiba. Perjamuan dimulai, dan semua VIP asing yang datang duduk. Di perjamuan besar, ada lebih dari selusin meja, dan para VIP dari masing-masing negara duduk di satu meja. Perjamuan diadakan di platform tinggi. Ki Zen San dan Kiyu duduk di meja utama, sedangkan meja lainnya ada di kedua sisi. Di bawah platform tinggi adalah tempat bernyanyi dan menari yang besar. Setelah perjamuan dimulai, pertunjukan dimulai satu demi satu, yang enak dipandang. Ini adalah pertama kalinya Luan menghadiri perjamuan sebesar ini. Melihat kelezatan istana yang mewah di atas meja dan pertunjukan di bawah, dia merasa sedikit terkejut. Perjamuan seperti itu mungkin akan menghabiskan banyak uang, bukan? Di sampingnya, yangmu tampak seperti sudah terbiasa dengan ini. Dia melirik Luan, yang linglung, dan berkata, makan sesuatu. Jangan kaget, aku khawatir akan ada jamuan makan seperti ini setiap hari selama beberapa hari ke depan. Luan kaget ketika mendengar itu, tapi kemudian dia sedikit mengangguk. Memang, bagaimanapun, akan ada utusan baru yang datang setiap hari. Ki Zen San duduk di meja utama, terlihat sangat bahagia. Kiyu, di sisi lain, akan bersulang dari waktu ke waktu. Dia hanya seorang pangeran sekarang, jadi dia bisa merendahkan dirinya untuk memenangkan hati orang. Setelah dia menjadi raja, dia tidak akan pernah melakukan itu lagi. Kiyu bahkan berjalan ke depan utusan dari masing-masing negara untuk berhubungan dengan mereka. Dalam hal ini, Kiyu melakukan pekerjaan dengan baik, dan para utusan sangat senang. Segera, wajah cantik itu, ada perasaan tidak percaya. Bagaimana dia bisa dilahirkan dengan semangat kepahlawanan dan memiliki sosok yang begitu memikat. Kiyu memandang yangmu, matanya dipenuhi dengan keinginan. Dari awal perjamuan sampai sekarang, matanya tidak pernah lepas dari yangmu. Dia mengangkat cangkirnya ke yangmu dan berkata dengan lantang, Purple Lake City, sebagai tetangga sangki, selalu sangat dekat. Saya harap kita bisa terus berteman. Kiyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan sambil tersenyum, lagi pula, jika ada kesempatan, aku berharap bisa lebih dekat lagi dengan Purple Lake City. Suara Kiyu sangat keras. Ketika dia mengatakan itu, utusan dari negara lain tercengang. Utusan yang bisa mewakili negara mereka semua adalah orang pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti dibalik kata-kata Kiyu. Pernikahan, apalagi selain aliansi pernikahan, Kiyu akan diberikan gelar permaisuri, dan yangmu masih belum menikah. Siapapun bisa mengetahuinya. Tiba-tiba, utusan di sekitarnya tersenyum, dan bahkan menoleh dengan penuh minat. Bahkan Kizensan, yang sedang duduk di ujung meja, menoleh dengan senyum di wajahnya. Namun, kecuali yangmu. Yangmu membuka mulutnya dan berkata dengan ringan, Purple Lake City terletak di pegunungan, dan merupakan sekutu dari empat negara. Jika kita terlalu dekat dengan salah satu dari mereka, pasti akan menimbulkan kecurigaan dari tiga lainnya. Mari kita lupakan saja. Setelah mengatakan itu, yangmu bahkan tidak meminum anggurnya. Dia langsung meletakkan cangkirnya dan duduk. Adegan ini menyebabkan semua orang terkejut di hati mereka. Semua orang melihat ke sisi ini dengan takjub. Mereka tidak pernah berpikir bahwa yangmu akan memiliki sikap seperti itu. Jelas bahwa yangmu tidak menyukai Kiyu. Meskipun ada ribuan alasan, seperti usia dan masalah lainnya, bagaimanapun juga, ini adalah perjamuan. Kiyu tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi yangmu tidak memberikan wajah Kiyu di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa membiarkan Tuhan rumah lolos? Benar saja, wajah Kiyu menegang. Senyum di wajahnya membeku. Cangkir anggur di udara tidak tahu kemana harus pergi. Akhirnya, setelah dua tarikan napas, wajah Kiyu tenggelam sepenuhnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi ke utusan lainnya. Meski dia masih berbicara dan tertawa, siapapun dapat melihat bahwa senyumnya tidak saya alami sebelumnya. Bahkan Kizensan, yang duduk di depan, memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Lagipula, Kiyu akan menjadi raja. Sikap Purple Lake City benar-benar tidak dapat diterima. Setelah Kiyu bersulang di setiap negara, nyanyian dan tarian di bawah panggung telah mencapai klimaks. Setiap lagu dan tarian memiliki karakteristik sangki. Utusan dari negara lain sangat puas. Setelah kembali ke sisi Kizensan, ekspresi Kiyu jelas tidak benar. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada Kizensan. Kizensan jelas tertegun. Kemudian, alisnya berkerut. Namun, Kizensan masih mengangguk. Melihat persetujuan ayahnya, Kiyu tersenyum dan berbalik untuk melihat ke arah kota Danau Ungu. Saat ini, Yang Mu dan Yang lainnya fokus pada pertunjukan. Luan adalah satu-satunya yang tidak melakukannya. Dia memiliki kebiasaan memperhatikan sekelilingnya setiap saat. Oleh karena itu, ketika Kiyu memandangnya, dia dengan cepat menyadarinya. Keduanya saling memandang. Luan bisa melihat ketidakpedulian yang mematikan di mata Kiyu. Akhirnya, lagu dan tarian berakhir. Saat lagu dan tarian berikutnya hendak naik ke atas panggung, Kiyu tiba-tiba berdiri dan melambai ke arah pemain di bawah, menyuruh mereka untuk tidak naik ke atas panggung. Semua utusan dari negara lain memandang Kiyu. Kiyu melihat ke kerumunan dan berkata dengan lantang, Para tamu yang terhormat, kalian semua adalah elit di negara kalian. Jika hanya ada nyanyian dan tarian di jamuan makan, saya khawatir itu tidak akan menyenangkan. Mengapa kita tidak memainkan sesuatu yang lain? Bagaimana menurutmu? Ketika Kiyu mengatakan itu, semua orang tercengang pada awalnya. Kemudian, mereka semua mengangguk. Bagaimanapun, Kiyu adalah tuan rumahnya. Mereka tidak bisa menolak. Itu bagus. Kiyu tersenyum dan berkata, Kalau begitu mari kita bermain permainan minum. 496. Lomba minum. Mendengar kata-kata ini, semua utusan tercengang dan menatap Kiyu dengan heran. Memang, kontes minum adalah bentuk hiburan yang umum dalam jamuan makan. Namun, itu hanya cocok untuk orang yang akrab satu sama lain. Lagi pula, hanya ada satu hasil dari kontes minum, dan itu adalah mabuk. Sangat jarang melihat kontes minum di jamuan kerajaan. Namun, game ini bukannya tidak bisa dimainkan. Segera, terdengar suara persetujuan. Kiyu melihat ini dan berkata sambil tersenyum, anggur kali ini bukan anggur biasa. Ini adalah anggur terpanas di sangki, anggur wangi. Anggur harum. Mendengar ini, para utusan tercengang. Mereka pernah mendengar tentang anggur ini sebelumnya. Dikatakan bahwa itu sangat memabukkan. Bahkan peminum ahli tidak akan bisa bertahan lama dengan anggur wangi. Karena ini adalah permainan, secara alami kita harus bersaing. Kiyu memandangi kerumunan dan berkata sambil tersenyum, setiap meja akan mengirim enam orang. Siapapun yang jatuh lebih dulu akan kalah. Tentu saja, sangki, sebagai pembawa acara, akan memberikan hadiah besar kepada orang yang bisa bertahan sampai akhir. Mendengar ini, utusan di sekitarnya bersorak. Hanya pihak Purple Lake City yang tetap diam. Itu karena Kiyu menyebut enam orang. Purple Lake City berbeda dari utusan lainnya. Itu hanya sebuah kota. Kota-kota lain semuanya adalah negara, jadi ada banyak utusan. Namun, hanya ada enam orang di meja mereka. Dengan kata lain, jika mereka ikut serta dalam kontes minum, bahkan sang putri pun harus ikut serta. Namun, tidak ada utusan yang memperhatikan situasi kota Danau Ungu. Segera, semua orang setuju. Yang mu melihat ini, meskipun dia bisa menyinggung sangki, dia tidak bisa menyinggung begitu banyak negara pada saat bersamaan. Saat eksekutif di sampingnya hendak berbicara, Yang mu menghentikannya. Yang mu menatapnya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Luan melihat ekspresi Yang mu dan sedikit mengernyit. Karena tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Kiyu melihat ini dan berkata dengan lantang, Ayo, sajikan anggurnya. Begitu perintah diberikan, para pelayan langsung bertindak. Segera, dua baris pelayan istana datang dari kedua sisi dengan anggur dan meletakkan anggur di setiap meja. Karena ada enam orang, ada enam kendi anggur di setiap meja. Setiap kendi anggur sangat besar. Mungkin tidak ada yang bisa menghabiskan enam kendi anggur. Melihat anggur di atas meja, Kiyu tersenyum dan berkata, Sebagai tuan rumah, saya tentu saja harus minum dengan semua orang. Sekarang, silakan pilih enam orang. Orang pertama yang naik ke atas panggung, tolong berdiri. Segera, satu orang dari setiap meja berdiri. Sedangkan untuk meja Purple Lake City, seorang eksekutif berdiri. Keyakinan dan semangat juang tertulis di seluruh wajah para utusan. Sebagai utusan negara, mereka tentu harus sering pergi ke luar negeri. Perjamuan tidak dapat dihindari, jadi toleransi alkohol setiap orang sangat baik dan mereka sangat percaya diri. Itu adalah permainan minum yang sederhana, tapi membangkitkan semangat juang semua orang. Bagaimanapun, ini adalah kontes minum atas nama negara. Tidak ada yang mau kalah. Kiyu juga mengirim seseorang. Segera, semua orang mengisi cangkir mereka sampai penuh, mengangkat cangkir mereka, dan meminum semuanya sekaligus dengan sorakan. Saat anggur harum masuk ke perut mereka, semua orang langsung merasakan sensasi terbakar di tubuh mereka. Anggur ascension wangi ini memang layak untuk reputasinya. Aroma anggur sangat kuat. Digitan pertama saja sudah cukup untuk membuat para veteran ini merasakan tekanan besar dari tenggorokan hingga perut mereka. Kiyu, yang sudah kembali ke tempat duduknya, melihat pemandangan ini dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia menoleh untuk melihat meja Purple Lake City. Malam ini, dia harus membiarkan pertunjukan dimulai. Para utusan menenggak cangkir demi cangkir. Bersamaan dengan itu, nyanyian dan tarian di bawah dimulai lagi, seolah menghidupkan suasana permainan minum. Di tengah sorak-sorai penonton, para utusan sudah menenggak tujuh cangkir. Saat ini, wajah beberapa utusan menjadi sangat merah. Pada saat yang sama, tubuh mereka bergoyang seolah-olah akan pingsan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku masih bisa minum dua cangkir lagi. Setidaknya, aku tidak boleh pingsan di depan orang lain. Petik 2 Petik 2 Dengan keyakinan ini, toleransi alkohol setiap orang melebihi batasnya. Menjelang cangkir ke-12, para utusan telah ambruk di atas meja satu per satu. Namun, ini hanya orang pertama. Masih ada lima lagi yang tersisa. Orang yang berdiri dari meja Purple Lake City adalah seorang eksekutif lainnya. Berbeda dengan utusan negara lain, dia memiliki keyakinan kuat bahwa dia tidak bisa membiarkan sang putri minum. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus minum. Dengan keyakinan tersebut, utusan dari meja Purple Lake City memang bisa minum satu atau dua cangkir lebih banyak dari negara lain. Saat ini, mereka berada di peringkat teratas di lebih dari 10 negara. Namun, saat ini, semua utusan sudah menyadari situasi di meja Purple Lake City. Mereka tidak khawatir meja Purple Lake City akan mendapat tempat pertama. Namun, ini mungkin pertama kalinya mereka melihat permainan minum sang putri. Meneguk. Meneguk. Ketika datang ke orang ketiga, permainan minum telah sepenuhnya memasuki tahap pertempuran. Piala demi cangkir, penonton minum lebih cepat dan lebih cepat di tengah sorakan keras dan nyanyian dan tarian. Dalam waktu kurang dari 2 jam, orang kedua dari meja Purple Lake City ambruk. Orang ketiga berdiri dengan ekspresi tragis di wajahnya. Faktanya, dia tidak pandai minum. Ini karena ketika dia pergi ke pesta di negara lain, bahkan jika dia minum, akan ada dua orang di depannya untuk minum. Tujuan keberadaannya adalah untuk berkomunikasi lebih baik dengan negara lain. Namun, dia tidak menyangka harus bersaing dalam minum. Dua orang di depannya sedang minum dengan sekuat tenaga. Mereka tidak peduli apakah mereka bisa menahannya atau tidak dan hanya memaksakan diri untuk minum cangkir demi cangkir. Sekarang, mereka berdua terbaring di atas meja, hampir tidak sadarkan diri. Air liur terus mengalir keluar, dan mereka bahkan bersendawa dan menarik rambut mereka dengan keras. Melihat kedua orang itu, eksekutif itu menarik napas dalam-dalam. Meski dia tidak tahu cara minum, bukan berarti dia tidak akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia mengangkat tangannya dan segera menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mengangkatnya tinggi-tinggi bersama yang lainnya. Kemudian, dia membawanya ke mulutnya. Tiba-tiba, bau menyengat membuatnya ingin membuangnya. Namun, dia mengerutkan kening dan membuka mulutnya lebar-lebar, meminumnya dalam sekali teguk. Teguk, teguk. Batuk, batuk, batuk. Itu hanya satu cangkir, tapi dia hampir muntah. Dia terbatuk keras, seolah-olah dia akan memuntahkan isi perutnya. Namun, batuknya pun tidak menghentikannya untuk menuangkan anggur. Segera, dia mengangkat cangkir dan menenggaknya lagi. Tiga orang yang tersisa dari kota Danau Ungu melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Akhirnya, setelah cangkir keempat, orang tersebut tidak tahan lagi dan pingsan. Jika Luan tidak meraihnya tepat waktu, dia akan jatuh ke tanah. Luan dengan cepat mengeluarkan pil penambah konstitusi dan memasukkannya ke mulut orang itu. Kemudian, dia menempatkan orang itu di kursi. Orang ketiga dari kota Danau Ungu telah jatuh. Sudah waktunya untuk orang keempat. Di samping, mata Xiaolan menjadi dingin. Dia hendak berdiri, tetapi seseorang menekan bahunya. Biarkan aku melakukannya, Luan memandang Xiaolan dan berkata dengan lembut. Jantung Xiaolan berdetak kencang. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Luan. Di matanya, di antara tiga orang yang tersisa, status Luan jelas jauh lebih tinggi darinya. Dia tidak menyangka Luan akan naik sebelum dia. Luan secara alami harus naik. Dia tidak bisa membiarkan seorang gadis naik sebelum dia. Saat Luan berdiri, dia langsung menarik perhatian semua orang. Karena situasi di kota Danau Ungu terlalu istimewa, mereka selalu diperhatikan. Namun, bagaimanapun juga, Luan masih terlalu muda. Melihatnya, dia mungkin tidak lebih dari lima belas tahun. Bisakah pemuda seperti dia benar-benar minum? Di sisi lain, ketika Kiyu melihat Luan berdiri, seringai di wajahnya menjadi lebih jelas. Tidak peduli apa, anak ini pasti akan jatuh hari ini. Setelah berdiri, Luan melihat sekeliling. Setelah bertukar pandang dengan semua orang, dia menundukkan kepalanya dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Kemudian, seperti tiga orang sebelumnya, dia mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi. Saat ini, dia adalah orang keempat dari kota Danau Ungu. Negara-negara lain hanya memiliki orang ketiga. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua mengangkat cangkir mereka. Tidak peduli apa, bagi seorang pemuda untuk berdiri dan bersaing dengan mereka dalam minum, keberaniannya saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Bersulang. Luan berteriak bersama semua orang. Kemudian, dia meletakkan cangkir di depannya dan menenggaknya. 497. Bukannya Luan belum pernah menghadiri jamuan makan orang lain sebelumnya, dia juga tidak pernah minum alkohol. Meskipun dia tidak banyak minum, bagaimanapun juga dia adalah seorang guru surgawi. Secara alami, tubuhnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Oleh karena itu, meskipun dia belum pernah minum alkohol sebelumnya, toleransi alkoholnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Namun, bagaimana utusan ini bisa menjadi orang biasa? Sejak awal, Luan memperhatikan bahwa banyak dari mereka adalah master surgawi, dan bahkan ada dua master surgawi tingkat tiga. Dengan cara ini, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Selain itu, dia belum pernah minum alkohol sekuat itu sebelumnya. Alkohol itu seperti pisau, mengiris dari tenggorokannya ke perutnya. Bahkan jika itu dia, dia bisa merasakan tubuhnya memanas karena alkohol dalam sekejap. Meskipun dia memiliki api suci surga ke-9 dan tidak takut pada api, hal semacam ini akan merangsang tubuhnya untuk memanas. Untungnya, Luan memiliki dua jenis roda nasib Yin dan Yang. Tidak peduli seberapa merangsang benda ini, dia bisa menahannya dan tidak terluka. Namun, meski tidak menyakiti Luan, dia tetap akan mabuk. Setelah segelas alkohol masuk ke perutnya, Luan merasakan kepalanya bengkak dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Namun, dia hanya sedikit mengernyit, menundukkan kepalanya lagi, dan mengisi cangkir kedua. Ini hanya awal, dia tidak bisa jatuh begitu cepat. Saat cangkir kedua diangkat, Luan mengikuti kerumunan dan berteriak lagi, bersulang. Kemudian, dia meminumnya dalam sekali teguk. Sensasi terbakar muncul lagi. Karena dia minum terlalu cepat, cangkir kedua masuk ke perutnya sebelum dia sempat mencerna cangkir sebelumnya. Segera, Luan merasakan gelombang rasa sakit di perutnya. Namun, dia bahkan bisa menahan rasa sakit dari bodi tempering. Secara alami, dia tidak akan peduli dengan rasa sakit ini. Selama dia sadar, dia bisa terus minum. Cangkir ketiga diangkat. Luan meminumnya, dan kedua gadis di sampingnya merasa tidak nyaman. Luan, kenapa kita tidak berhenti minum? Kenapa kita tidak mengaku kalah saja? Yangmu berkata dengan cemas. Maka mereka bertiga akan kehilangan semua makna. Luan meletakkan cangkirnya, napasnya berbau alkohol, dan berkata kepada Yangmu dengan lembut, ini bukan tentang minum lagi. Ini tentang martabat kota Danau Ungu. Itulah mengapa mereka berjuang begitu keras. Tapi, Yangmu berkata dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luan tersenyum dan menepuk perutnya. Aku masih jauh dari itu. Melihat penampilan Luan, Yangmu tidak bisa berkata apa-apa bahkan jika dia mau. Saat ini, Luan telah mengisi cangkir keempat dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Minumlah, lalu isi gelas kelima. Piala ke enam. Cangkir ke tujuh. Cangkir ke delapan. Cangkir ke sembilan. Cangkir ke sepuluh. Ketika Luan menghabiskan cangkir ke sepuluh, wajahnya benar-benar memerah. Di saat yang sama, ia sukses menjadi pusat perhatian. Sebelumnya, tidak ada yang mengira pemuda ini bisa minum sepuluh cangkir anggur tanpa pingsan. Penampilannya sudah melebihi harapan semua orang. Yang membuat mereka semakin khawatir adalah pemuda ini hanya memiliki sedikit cemberut dari awal hingga akhir. Wajahnya tenang dan tidak ada sedikit pun rasa sakit. Apakah pemuda ini orang aneh? Luan mengisi cangkir ke sebelas sampai penuh. Bahkan, dia sudah bisa merasakan tubuhnya bergetar. Jika dia belum makan tiga pil penambah konstitusi sekaligus sebelum minum, dia mungkin tidak akan bisa berdiri. Dia tidak bisa pingsan. Luan menarik napas ringan dan memuntahkan alkohol di perutnya. Kemudian, dia mengangkat cangkirnya ke tingkat yang sama dengan orang lain. Bersulang. Luan membawa cangkir itu ke mulutnya dan meminumnya lagi. Celepuk. Sebuah suara menyebar, tapi itu tidak berasal dari Luan. Itu datang dari dua orang di kedua sisi meja yang jatuh satu demi satu. Akhirnya, orang ketiga dari dua negara yang bisa minum paling banyak tumbang, dan tiba saatnya orang keempat naik ke atas panggung. Di antara dua negara yang bisa minum paling banyak, salah satunya adalah sangki. Meletakkan cangkirnya, Luan melihat kiyu menatapnya dari jauh sambil mencibir. Luan juga meliriknya. Matanya tenang, seolah-olah dia tidak melihatnya. Cangkir ke-dua belas. Orang yang bisa minum paling banyak di Purple Lake City minum empat belas cangkir. Luan hendak mengejar rekor orang ini. Luan minum secangkir, yang mu dan siaolan di sampingnya akan menjadi semakin gugup. Mereka berdua tahu bahwa Luan adalah tipe orang yang tidak akan pernah mengeluh atau mengeluh. Tidak peduli betapa tidak nyamannya itu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah meminum cangkir ke-dua belas, Luan menopang dirinya dengan tangan kanan di atas meja, mencoba menstabilkan dirinya. Dia memang merasa pusing, dan pikirannya kosong. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kesadaran. Akhirnya, Luan mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan berdiri tegak lagi. Dia merasa akan sulit baginya untuk minum cangkir demi cangkir seperti ini. Dia harus mengubah metodenya. Sebuah metode yang bisa menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Karena itu, dia tidak mengisi cangkirnya sendiri. Sebaliknya, dia mengambil toples anggur dari samping. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah? Luan sedikit mengernyit, melihat sekeliling, lalu mengambil toples anggur dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian, dia mulai minum dari toples. Saat adegan ini muncul, semua orang tercengang, terutama orang-orang dari sangki. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka sangat jelas tentang kapasitas toples anggur. Karena itu adalah anggur kekaisaran, kapasitas masing-masing toples dikontrol dengan ketat, dan satu toples sama persis dengan 60 cangkir anggur. Tiga orang teratas di Purple Lake City hanya bisa minum paling banyak 37 cangkir anggur. Termasuk apa yang diminum Luan sebelumnya, dia hanya bisa minum paling banyak sekitar 50 cangkir. Dengan kata lain, ada sekitar 10 cangkir anggur yang tersisa di toples. Namun, Luan mengambil toples anggur dan meminum semuanya. Yang lebih mengejutkan adalah, seolah pemuda ini melakukannya dengan sengaja, tidak ada setetes pun yang keluar dari mulutnya. Gulung, gulung. Kedua wanita di samping memandang Luan dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya menatapnya dengan bingung. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Luan mengangkat toples anggur dari mulutnya. Gucci anggur menghadap ke bawah, tetapi tidak ada setetes pun anggur yang mengalir keluar. Bang! Luan meletakkan toples anggur, mengerutkan kening, dan melihat sekeliling. Aku sudah menghabiskan toples anggur ini. Luan memandangi kerumunan, mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, ketika kamu mengejar kemajuanku, aku akan minum denganmu. Petik 2 Petik 2 Semua orang memandang Luan, dan seluruh tempat itu sunyi. Bahkan nyanyian dan tarian di bawah berhenti. Kemudian, semua orang melihat cangkir anggur di tangan mereka. Seolah-olah mereka tidak bisa lagi meminum secangkir anggur ini. Setelah kejenakaan Luan, jika dia terus minum seperti sebelumnya, sepertinya dia akan kehilangan minat untuk minum. Semua orang saling memandang, dan pada akhirnya, mereka semua menuangkan anggur kembali ke dalam toples anggur, lalu mengambil toples anggur satu demi satu. Bersulang. Kali ini, semua orang berteriak dengan sangat keras, teratur, dan mengesankan. Kemudian, semua orang mengangkat toples anggur dan mulai meneguknya. Sebelum malam ini, tidak ada yang meminum anggur siang sheng sedemikian rupa, dan dalam jumlah orang yang begitu banyak. Kiyu, yang sedang duduk, melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cemberut, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Ini karena mulai sekarang, semua orang harus minum dari toples anggur, termasuk dia. Dengan cara ini, kecepatan minum akan sangat meningkat. Benar saja, setelah satu toples anggur, banyak negara mengubah orang dalam prosesnya. Orang aslinya pingsan, dan orang kelima mengambil alih. Bahkan di kerajaan Sangki, setelah meminum anggur yang tersisa sekaligus, orang keempat pingsan. Kemudian itu adalah orang kelima. Saat ini, kepala Luan sudah setengah pusing. Namun, dia masih sadar. Ini hanya tahap orang kelima. Tidak peduli apa, dia harus mempertahankan situasi. Gucci anggur lainnya diletakkan di setiap meja. Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengambil botol anggur itu lagi. Melihat tindakan Luan, semua orang tercengang. Pemuda ini masih ingin minum lagi. Setelah dihitung, puluh gelas. Bahkan jika dia tidak kehilangan kesadaran, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Luan membuka toples anggur dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Kedua wanita di samping Luan langsung mencium bau anggur yang menyengat. Kemudian, mata Luan menyipit, dan dia mengangkat toples arak itu. Bersulang. Di lingkungan yang sunyi, Luan adalah satu-satunya yang berteriak. Dia mulai meneguk anggur dari toples, seolah-olah dia menahan tubuhnya dan tidak membiarkannya bergerak. Meneguk. Meneguk menelan. Semua orang menatap kosong pada Luan. Lima napas, sepuluh napas. Akhirnya, ketika mencapai setengah waktu dupa, tubuh Luan bergoyang dan dia hampir jatuh. Bang. Gucci anggur terbanting di atas meja. Kaki Luan menjadi lunak, dan dia dengan cepat menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya. Karena selama dia tidak tahan, dia hanya bisa pergi. Melihat Luan berdiri dengan paksa, pelayan yang melayani meja ini berjalan ke samping dan melihat sisa anggur di dalam toples. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tertegun pada awalnya, lalu dia mengangkat kepalanya dan mengumumkan dengan keras. Setengah toples anggur. Begitu ini dikatakan, hati semua orang bergetar. Setengah toples. Kemudian, semua orang melihat toples anggur di depan mereka. Minum setengah toples anggur sekaligus. Apakah dia ingin mati? Namun, mungkin karena provokasi Luan, semua orang mengambil toples anggur dan mulai meneguk anggur tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, cara minum ini sangat fatal. Segera, seseorang meletakkan toples anggur tidak tahan lagi. Bukan hanya orang kelima, tapi orang keenam juga. Bahkan orang dari kerajaan Sangki tidak tahan lagi dan meletakkan toples anggurnya. Pada saat yang sama, wajah Kiyu menjadi gelap. Sekarang, hanya Luan dan Kiyu yang masih berdiri di atas panggung. Luan tidak jatuh. Dia menopang tubuhnya dengan lengannya. Wajahnya memerah, tapi dia sangat tenang saat menatap Kiyu dengan tenang. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua. Kerajaan Sangki adalah tuan rumahnya, dan anggur Siangsheng adalah anggur kekaisaran. Jika mereka kalah, itu akan terlalu memalukan. Mereka masih membutuhkan sekitar 10 cangkir anggur untuk mencapai setengah toples anggur. Kiyu mencibir dan mengangkat kendi anggur ke mulutnya, meneguknya dalam tegukan besar. Meneguk. Meneguk. Bang. Setelah meletakkan toples anggur, wajah Kiyu sedikit merah. Dia memandang Luan dan mencibir, jadi, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Tepat ketika Kiyu mengira Luan akan mengaku kalah, Luan berkata tanpa ragu, tentu saja. Setelah itu, di bawah tatapan heran Kiyu, Luan mengangkat toples anggur lagi dan meneguknya. Pada saat yang sama, perut Luan secara naluriah menyalakan api untuk perlindungan diri. Dalam sekejap, api suci sembilan langit membakar dari perutnya ke tenggorokannya, membakar semua anggur yang telah diakumpulkan menjadi kehampaan. Luan mengerutkan kening saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Lebih penting lagi, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Meneguk, meneguk. Semua orang menatap pemuda itu dengan mulut ternganga. Setengah jam lagi berlalu. Bang! Luan membanting toples anggur di atas meja, tetapi tidak ada setetes pun anggur yang tumpah. Dia meminum semuanya. Dia meminum semuanya. Bahkan Kiyu terkejut dengan pemandangan ini. Mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Embusan angin malam bertiup, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Giliranmu, Luan sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Kiyu. 498. Di angin malam, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memandang Luan dan kemudian ke Kiyu. Ekspresi Kiyu jelek, tentu saja, ekspresi semua orang jelek. Setengah toples wine, setara dengan 30 cangkir wine, habis begitu saja. Sebagai tuan rumah, haruskah dia mengikuti atau tidak? Selain itu, orang banyak segera menyadari bahwa mata Luan tidak lagi berkedip. Sebaliknya, mereka menjadi jelas. Mungkinkah pemuda ini tidak mabuk setelah meminum setengah toples anggur, tetapi menjadi sadar. Bagaimana itu mungkin? Luan tidak berbicara, tapi matanya tertuju pada Kiyu. Pada saat ini, dia tidak perlu mengatakan apapun. Tatapannya saja sudah cukup untuk menekan Kiyu. Di depan begitu banyak orang, Kiyu benar-benar tidak mau minum. Lagi pula, dia akan menjadi raja dalam tiga hari. Bagaimana dia bisa membiarkan begitu banyak utusan melihatnya mabuk seperti genangan lumpur dalam waktu tiga hari? Namun, pada saat ini, Kizen San, yang berada di samping, berbicara. Untuk apa kau ragu? Minum. Kizen San berteriak dengan dingin, mendesaknya. Tubuh Kiyu bergetar saat mendengarnya. Dia menatap ayahnya dengan kaget. Namun, tatapan ayahnya terlalu menakutkan. Dia hanya bisa mengambil toples anggur. Ide Kizen San sederhana. Semua orang yang hadir mabuk dan tidak ada yang cukup sadar untuk mengaku kalah. Kerajaan Sang Ki tidak bisa menjadi satu-satunya desertir. Kiyu memelototiluan dengan marah, lalu mengambil toples anggur dan mulai meneguknya. Ide awalnya sederhana. Dia ingin membuat semua orang di Purple Lake City mabuk, termasuk yangmu. Ketika saatnya tiba, dia akan minum anggur sendiri dan menyelinap ke halaman Purple Lake City untuk melakukan sesuatu. Ketika saatnya tiba, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Apalagi dia punya alasan untuk mabuk. Bahkan jika yangmu tidak setuju, itu tidak mungkin. Namun, dia tidak pernah berharap hal-hal menjadi seperti ini. Teguk, teguk. Semakin banyak Kiyu minum, semakin dia merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, anggur tumpah dari kedua sisi mulutnya. Of! Kiyu memuntahkan anggur. Perut dan hidungnya tidak bisa lagi menopangnya. Dia meletakkan toples anggur. Bang! Ketika orang banyak mendengar suara itu, tubuh mereka bergetar. Ini sudah berakhir. Kota Danau Ungu menang. Setelah hening sejenak, semua orang bersorak pada saat yang sama. Semua orang memandang pemuda itu. Pemuda ini telah menaklukkan semua orang dengan tindakannya. Dalam sekejap, seolah-olah fokus perjamuan ini bukanlah negara bagian Sangki, melainkan kota Danau Ungu. Setelah mendengar sorak-sorai, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia menopang dirinya di atas meja dan duduk dengan susah payah. Meskipun api suci surga ke-9 telah membakar semua anggur, anggur yang dia serap sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Dia hanya merasakan gelombang pusing di kepalanya, dan dia hampir tidak bisa duduk diam. Untungnya, Yangmu mendukung Luan tepat waktu, membiarkan Luan duduk dengan mantap. Yangmu bertanya dengan cemas, bagaimana perasaanmu? Aku sedikit pusing, Luan tersenyum pahit. Dia tidak merasakan apa-apa ketika dia berdiri, tetapi begitu dia duduk, pusingnya sepertinya berlipat ganda, membuatnya tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Kalau begitu ayo kita kembali. Yangmu buru-buru berkata ketika dia mendengar kata-kata Kizensan. Dia berdiri dan berkata kepada Kizensan dengan ekspresi tidak senang, Raja Ki, anak buahku tidak bisa menangani alkohol dan akan pergi dulu. Mendengar kata-kata Yangmu, Kizensan tentu saja tidak setuju. Dia menganggup dan berkata, tidak akan ada kontes minum besok malam. Mendengar kata-kata Kizensan, ekspresi Yangmu sedikit meredah. Dia menganggup dan dengan acu-ta'acu menatap Kiyu, yang jatuh ke samping, dan membawa Luan dan yang lainnya kembali. Ketiga eksekutif itu dibawa kembali oleh para pelayan, sedangkan Luan didukung oleh Yangmu. Segera, kelompok itu kembali ke halaman. Pada saat ini, Luan benar-benar pingsan dan sepenuhnya dibaringkan di tempat tidur oleh Yangmu. Yangmu memandang Luan yang telah jatuh di tempat tidur, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Apalagi hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Melihat Luan yang jatuh di tempat tidur, dia tidak tahu harus berbuat apa. Di kamar, hanya Yangmu yang berdiri di samping tempat tidur. Pada saat ini, Luan sudah tertidur lelap. Bau alkohol di tubuhnya tidak sedap, tapi Yangmu tidak peduli sama sekali. Dia hanya berdiri di samping tempat tidur Luan. Tiba-tiba, dia duduk, duduk di tempat tidur, dan menatap Luan lebih dekat. Kemudian, dia membungkuk. Mengenakan gaun, tubuhnya sangat dekat dengan Luan sampai wajah mereka hanya berjarak beberapa milimeter. Nafas Luan ada di wajahnya yang cantik, dan dia hanya diam-diam menatap Luan yang sedang tidur. Lalu dia mendekat lagi. Di malam ini, selalu ada yang lebih memabukkan daripada bau alkohol. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, matahari berikutnya. Matahari menyinari mata Luan. Bahkan jika matanya tertutup, itu membuat Luan agak tidak nyaman. Akhirnya, dia perlahan mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari, lalu perlahan membuka matanya. Berapa lama dia tidur? Luan baru saja akan bangun, tapi kepalanya pusing. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya, dan itu sangat tidak nyaman. Butuh banyak usaha untuk duduk. Kemudian, Luan melihat sekeliling. Ini adalah kamar yang dia lihat kemarin, dan dia juga tidur di sini tadi malam. Luan dengan cepat mengingat apa yang terjadi tadi malam. Dia menggosok kepalanya dan kemudian mengangkat selimut. Dia melihat mantelnya telah dilepas, hanya menyisakan celana di dalamnya, yang membuat Luan sedikit terkejut. Mungkinkah para pelayan melepas pakaian mereka untuk membuatnya lebih nyaman? Luan tidak terlalu peduli tentang itu. Dia bangkit dari tempat tidur, menggerakkan tubuhnya dan mengenakan pakaiannya. Baru saja dia mengenakan pakaiannya, pintu dibuka dari luar. Luan terkejut. Dia menoleh dan menemukan bahwa Yang Mu yang masuk. Dia telah berganti menjadi gaun biasa, tetapi gaun itu tidak terlalu heroik dan lebih feminin. Yang Mu memegang bubur panas di tangannya. Ketika dia menemukan bahwa Luan bangun, wajahnya memerah, dan kemudian dia bertanya, kamu sudah bangun? N. Luan mengangguk. Melihat wajah memerah Yang Mu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Minum bubur. Yang Mu meletakkan bubur dan berkata dengan wajah merah, ada jamu untuk menyembuhkan mabuk. Biarkan para pelayan menyiapkannya. Oke terima kasih. Luan tersenyum. Dia juga sangat lapar, jadi dia duduk dan mulai makan. Setelah sarapan, Luan merasa jauh lebih nyaman. Lusa adalah hari penobatan Kiyu. Masih ada dua hari waktu Luang. Tepat ketika Luan ingin bertanya pada Yang Mu apa yang diarencanakan, Yang Mu membuka mulutnya terlebih dahulu. Hari ini, orang-orang Sang Ki akan membawa kita mengunjungi Barak. Yang Mu berkata, ini utusan dari semua negara. Sekarang sebagian besar utusan telah tiba, itu seharusnya untuk menunjukkan kekuatan negara. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Luan menganggup dan berkata, Oke. Namun, aku khawatir hanya kamu, aku, dan Xiaolan yang bisa pergi hari ini. Yang Mu berkata, sedikit mengernyit, ketiga eksekutif itu belum bangun. Saya khawatir mereka akan tidur sampai malam. Luan terkejut ketika mendengar ini. Kemudian dia menganggup dan berkata, Oke. Segera, Luan merapikan dirinya dan pergi ke tempat pertemuan dengan Yang Mu dan Xiaolan. Karena Luan bangun terlambat, mereka bertiga tiba di tempat pertemuan sedikit terlambat. Namun, ketika para utusan melihat Luan muncul, mereka tidak hanya tidak menyalahkannya, tetapi mereka juga memandangnya dengan heran dan memuji. Mereka tidak menyangka pemuda ini sudah bangun dan menemani sang putri. Mereka mendengar bahwa pemuda ini adalah seorang bangsawan dari Purple Lake City. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa dia adalah pasangan yang cocok untuk sang putri. Orang yang memimpin mereka mengunjungi barak adalah Jenderal Sang Ki, yang juga bertanggung jawab atas penjaga kekaisaran. Namanya adalah Li Pingzeng. Tetapi ketika dia melihat bahwa semua orang telah tiba, Li Pingzeng berkata dengan lantang, hari ini, saya akan membawa Anda mengunjungi barak penjaga kekaisaran. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengundang Anda untuk memberikan pendapat Anda yang berharga dan menukarnya satu sama lain. Utusan dari berbagai negara menganggup dan naik kereta. Mereka langsung pergi dari istana ke barak penjaga kekaisaran. 499. Kerajaan Sang Ki, Barak Ibu Kota Kekaisaran. Sebagai kekuatan terakhir untuk melindungi negara, barak pengawal istana tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di seluruh kerajaan Sang Ki. Di barak ini, ada lebih dari 200 ribu tentara. Saat ini, Li Pingzeng telah membawa utusan dari berbagai negara ke barak tidak jauh dari Ibu Kota Kekaisaran. Jelas, orang-orang di barak tahu bahwa akan ada utusan dari negara lain yang datang berkunjung hari ini, jadi mereka sudah bersiap lebih awal untuk menyambut mereka. Ini adalah pertama kalinya Luan datang ke barak. Dari saat dia memasuki barak, suasana keras terlihat jelas. Semua gerakan prajurit persis sama, dan ekspresi mereka persis sama. Tubuh semua orang berdiri tegak, dan tidak peduli seberapa kuat anginnya, mereka tidak akan berkedip sama sekali. Formasi barak sangat rapi. Setelah utusan dari berbagai negara muncul, bahkan sorakan sambutan benar-benar sinkron, seolah-olah diteriakkan oleh satu orang. Pada saat yang sama, untuk menyambut utusan dari berbagai negara, para prajurit di barak akan terus mengubah formasi mereka. Meski formasi ini tidak ada artinya dalam pertarungan sebenarnya, namun tetap sangat rapi, membuat orang yang melihatnya merasa tercengang. Ini termasuk Luan, melihat gerakan yang begitu rapi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih untuk mencapainya. Selain itu, dia adalah. Apakah formasi seperti itu berguna dalam pertempuran? Di sampingnya, yangmu menatap mata Luan yang sedikit ragu dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu penampilan seperti ini tidak perlu? Mendengar ini, Luan kaget, lalu dia menganggup dan berkata sambil tersenyum masam, aku tidak tahu apa-apa tentang urusan militer, jadi aku tidak mengerti. Penampilan seperti ini terlihat tidak berguna, tetapi sebenarnya sangat berguna. Yangmu tersenyum dan menjelaskan kepada Luan, sebagai seorang prajurit, yang terpenting adalah disiplin. Dengan kata lain, itu adalah kemampuan untuk mengeksekusi. Tanpa disiplin, tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu dari suatu pasukan, itu masih berupa lembaran pasir lepas, dan pasukan yang disiplin lebih kuat. Penampilan seperti ini sebenarnya adalah cara terbaik untuk melatih kedisiplinan. Nyatanya, semakin kuat negaranya, semakin ketat persyaratan untuk hal semacam ini. Saya mendengar bahwa di kerajaan besar itu, tidak hanya penampilan, tetapi juga cara para prajurit berjalan, hidup, dan bahkan makan harus disinkronkan. Mendengar ini, Luan kaget dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Namun, jika ini adalah cara menumbuhkan disiplin berdarah besi, maka itu memang bisa dimengerti. Di samping, Li Pingzeng yang sedang berjalan di depan tim mendengar kata-kata Yangmu. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Sang Putri sangat mengenal Barak. Sang Putri benar, hal terpenting dalam ketentaraan adalah disiplin. Kerajaan Sang Ki kami selalu sangat ketat dalam hal ini. Kami tidak akan kembali pada kata-kata kami dan benar-benar akan melaksanakannya. Kemudian, Li Pingzeng memimpin semua orang untuk mengunjungi berbagai Barak di Kam Militer, dari Batalion Panah Dewa hingga Batalion Cavaleri. Orang-orang di setiap Barak meninggalkan kesan mendalam pada Luan. Terutama Batalion Panah Ilahi, para pemanah di sana sekali lagi membuat Luan merasakan pesona dan kekuatan memanah. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Barak ini hanyalah makanan pembuka. Acara utama belum tiba. Benar saja, setelah tur pagi, hari sudah hampir siang. Li Pingzeng berbalik dan berkata kepada Utusan sambil tersenyum, kami akan mengunjungi Barak paling penting dari penjaga kekaisaran, Barak Guru Tao. Jantung Luan berdetak kencang. Di setiap pasukan, Batalion Guru Surgawi adalah keberadaan yang sangat diperlukan. Tempat ini tentu saja tidak terkecuali. Di Batalion Master Surgawi, ada total 750 Master Surgawi. Di antara mereka, 600 adalah Master Surgawi Level 1, 240 adalah Master Surgawi Level 2, 100 adalah Master Surgawi Level 3, dan 10 adalah Master Surgawi Level 4. Li Pingzeng berkata sambil tersenyum, Tentu saja, saya juga anggota Batalion Guru Surgawi. Ada juga saya, Guru Surgawi Level 5. Ketika para utusan mendengar nomor ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Ada lebih dari 700 Master Surgawi. Jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, Master Surgawi dari masing-masing negara memikirkan tentang jumlah Batalion Master Surgawi di penjaga kekaisaran negara mereka sendiri dan dengan cepat membuat perbandingan. Baiklah, semuanya, tolong ikuti saya ke Batalion Guru Surgawi. Li Pingzeng berkata sambil tersenyum dan berjalan di depan semua utusan. Ternyata orang-orang di Batalion Master Surgawi memang lebih tidak disiplin dibanding orang-orang di barak lain. Luan memperhatikan hal ini ketika dia pertama kali memasuki Batalion Guru Surgawi. Karena dibandingkan dengan barak sebelumnya, sangat sedikit orang di sini yang menyambutnya. Luan bahkan bisa melihat Guru Surgawi berjalan-jalan. Yangmu memandang Luan dan berkata, status Batalion Guru Surgawi jelas jauh lebih tinggi daripada barak lainnya. Lagi pula, status Guru Surgawi berbeda dari orang biasa. Sebagian besar Guru Surgawi bangga. Akan sangat sulit untuk melatih mereka seperti barak biasa. Terlebih lagi, jika itu masalahnya, tidak ada Guru Surgawi yang akan bergabung dengan tentara. Luan tercengang ketika mendengar ini dan tiba-tiba mengerti. Memang, bukan pilihan kebanyakan orang untuk menderita di barak daripada menikmati kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun orang-orang di Batalion Master Surgawi tidak seketat itu, mereka tetap memiliki disiplin. Ketika Li Pingzeng muncul, para Guru Surgawi segera berhenti dan membungkuk padanya. Melihat Batalion Guru Surgawi, Li Pingzeng tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di hatinya dan berkata, saya telah bertanggung jawab atas Batalion Guru Surgawi selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, itu menjadi semakin kuat. Perbedaan terbesar antara Guru Surgawi di ketentaraan dan Guru Surgawi biasa adalah mereka tahu lebih banyak tentang kerja tim dan kerjasama. Sebagian besar Celestial Master di luar berserakan pasir, sedangkan pertempuran Celestial Master Batalion dapat saling melengkapi dan tidak akan memberikan kesempatan kepada musuh. Dalam hal kerja tim, saya dengan sombong mengatakan bahwa Batalion Guru Surgawi kita telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Li Pingzeng tertawa dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Lu An menganggup ketika mendengar ini. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerja tim para Guru Surgawi di ketentaraan. Ketika dia masih berada di kota alam Surgawi Bang Satian Cheng, dia pernah bertarung dengan tentara Bang Satian Cheng. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Wang Suelah yang memimpin pasukan saat itu. Pada saat itu, 8 Master Surgawi tingkat 1 bekerja sama-satu sama lain untuk bertarung dengannya dan memaksanya keluar dari alam Dewa Iblis. Dia juga ingat bahwa kerjasama dan perintah dari Guru Surgawi itu didorong oleh gerakan sulur yang terus berubah dari Guru Surgawi dengan atribut kayu. Saat itu, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan komandan. Para Guru Surgawi dari alam yang berbeda memiliki cara kerjasama yang berbeda. Tentu saja, para Guru Surgawi yang bekerja sama-satu sama lain harus berada di alam yang sama. Kalau tidak, itu akan kehilangan artinya. Li Pingzeng berkata sambil tersenyum, kata-kata bukanlah bukti. Lalu aku akan memanggil beberapa formasi untuk kamu lihat. Setelah itu, Li Pingzeng berkata dengan keras kepada bawahannya, pergi dan panggil tim pertama dari empat level tim dan berkumpul di sini secepat mungkin. Ya, prajurit itu pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, Guru Surgawi dengan cepat muncul di depan utusan dari berbagai negara. Master Surgawi yang lebih lemah datang perlahan, sementara Master Surgawi yang lebih kuat telah muncul dalam sekejap sebelum utusan dari berbagai negara dapat bereaksi. Ketika keempat tim sudah berkumpul, utusan dari berbagai negara dengan cepat memeriksanya satu per satu. Lagi pula, ini adalah kesempatan langkah untuk mendapatkan informasi tentang pasukan negara lain. Mereka tidak bisa melewatkannya. Keempat tim ini adalah yang terkuat dan paling terkoordinasi di antara para Master Surgawi di setiap dunia. Li Pingzeng memandang kerumunan dan berkata dengan bangga, Formasi Guru Surgawi di negara kita semuanya adalah tim yang terdiri dari sepuluh orang. Sebagian besar formasi memperhatikan keseimbangan dan saling melengkapi. Namun, ada juga beberapa tim tempur khusus yang mungkin terdiri dari Master Surgawi dengan atribut yang sama untuk melakukan beberapa tugas khusus. Mendengar ini, utusan dari berbagai negara semuanya mengangguk. Mereka bukanlah orang yang tidak memahami kam militer, jadi mereka secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Namun, dibandingkan mendengarkan kata-kata ini, mereka lebih tertarik untuk melihat seberapa baik kerja sama orang-orang ini. Sebagai pengawal kekaisaran yang paling kuat di ketentaraan, mereka ingin melihat level Batalion Guru Surgawi di sini. Orang harus tahu bahwa dalam perang saat ini, kekuatan Batalion Guru Surgawi hampir mewakili kekuatan tentara. Li Pingzeng secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi dia tidak peduli dan berkata dengan keras, saya tahu apa yang dipikirkan semua orang, tetapi bahkan jika mereka tampil, kami tidak akan dapat melihat apapun. Bagaimana dengan ini? Saya melihat banyak dari Anda adalah Guru Surgawi, cukup untuk membentuk tim beranggotakan 10 orang. Mengapa Anda tidak membentuk tim dan berkomunikasi dengan mereka? Tentu saja, mereka tidak akan serius. Mereka tidak akan menyakitimu. Li Pingzeng menambahkan sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan metode demonstrasi seperti itu, tetapi tidak ada yang menolaknya. Sebaliknya, mereka saling memandang. Di antara Guru Surgawi, hanya dengan bertarung mereka bisa mendapatkan perasaan yang paling nyata. Segera, utusan dari berbagai negara mulai berdiskusi. Hanya ada dua Master Surgawi level 3, dan jumlahnya tidak cukup untuk membentuk tim. Namun, tampaknya ada cukup banyak Master Surgawi level 2, bahkan lebih dari 10. Saya ingin pergi. Yangmu, yang berada di samping, berkata dengan penuh semangat, aku ingin bertarung. Luan terkejut ketika mendengar ini, dan menatap Yangmu dengan heran. Dia tahu bahwa kepribadian Yangmu sangat ceria dan mandiri, tetapi dalam situasi seperti ini, Putri Li Chengli akan bertarung. Mungkin tidak cocok. Benar saja, Li Pingzeng juga terkejut saat melihat ini, dan dengan cepat berkata, Putri, tolong jangan berkelahi. Jika aku tidak sengaja menyakitimu, aku tidak mampu membayarnya bahkan jika aku membunuhmu. Utusan dari negara lain juga mengangguk, dan menatap Yangmu dengan sedikit ketakutan. Yangmu melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada yang ingin dia bertarung, jadi dia hanya bisa menyerah, tetapi wajahnya jelas sedikit marah. Namun, jika Yangmu tidak bertarung, utusan dari negara lain hanya dapat membentuk tim yang terdiri dari sembilan Master Surgawi tingkat 1, yang jelas kekurangan satu orang. Pada saat ini, seorang utusan suatu negara berkata, Saya ingat adik laki-laki ini, bukankah dia juga seorang guru Surgawi tingkat 2? Saat ini dikatakan, orang-orang di sekitarnya terkejut dan menoleh untuk melihat Luan. Benar, mereka hampir melupakan Luan. Tidak ada cara lain, usia Luan masih terlalu muda, jadi mereka tidak bisa melihatnya dengan benar. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak datang dan berpartisipasi? Kamu tidak perlu terburu-buru ke depan, buat saja jumlahnya, dan taruh beberapa teknik Surgawi di belakang. Seseorang dengan cepat berkata, mendengar perkataan orang-orang ini, Luan juga terkejut. Saat ini, Yangmu yang berada di sampingnya juga membuka mulutnya. Aku sudah lama tidak melihatmu bertarung, aku ingin melihatnya juga. Kemarahan di wajah Yangmu tersapu, dan dia menatap Luan dengan mata penuh antisipasi. Luan memandang Yangmu, lalu menatap utusan dari berbagai negara yang memandangnya, dan tersenyum tipis. Baiklah. 500. Sebenarnya, Luan tidak terlalu was-was untuk menyerang di sini. Bagaimanapun, ini adalah kerajaan Sangki, dan dia hanya akan datang ke sini sekali. Selain itu, dia baru saja menembus level menengah level 2 dan belum pernah bertarung sebelumnya. Pada level 2 level menengah, kekuatannya sebanding dengan level 2 level akhir. Meskipun pasukan ini jelas berada di puncak level 2, jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Melihat bahwa Luan setuju, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Namun, pemuda ini telah memenangkan hati semua orang dengan kompetisi minum tadi malam dan pertarungan hari ini. Segera, 10 orang dari Kam Guru Tau keluar dari kerumunan dan berkumpul di ruang terbuka. Di antara 4 tim di ketentaraan, 3 lainnya telah mundur ke samping, hanya menyisakan tim Master Tau tingkat 2 yang berdiri di seberangnya. Menghadapi pertempuran yang akan datang, para Guru Tau di ketentaraan segera menunjukkan sisi mereka yang berbeda. 10 orang itu segera berpisah menjadi formasi 5, 3, dan 2. Utusan dari berbagai negara mengenal Kam Guru Tau dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa 5 yang pertama adalah Master Tau tipe penyerang, 3 yang terakhir adalah tipe kontrol, dan 2 yang terakhir adalah tipe penyembuhan. Utusan dari berbagai negara juga melaporkan atribut mereka dan mengikuti formasi lawan mereka. Ketika hampir semua orang melaporkan atribut mereka, mereka akhirnya melihat ke arah Luan dan bertanya, apa atributmu? Atribut ganda es dan api, kata Luan jujur. Es dan api, dua atribut ekstrim. Plus, es tidak umum. Orang-orang di sekitarnya berkata, meskipun kamu dapat memilih untuk menyerang, kamu harus berdiri dengan tipe kontrol dan melindungi mereka. Oke, Luan mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia bekerja sama dengan begitu banyak Guru Tau dalam pertempuran. Karena tidak berpengalaman, dia memilih untuk mengikuti pengaturan. Segera, formasi utusan juga selesai. 5 tipe serangan, 3 tipe kontrol, dan 1 tipe penyembuhan. Tentu saja, Luan dengan tipe kontrol. Di antara para utusan, ada Guru Tau yang pernah tinggal di ketentaraan. Mereka secara kasar mengatur strategi pertempuran untuk semua orang dan berkata, semuanya, meskipun kita akan kalah, kita harus bertahan sedikit lebih lama. Ini adalah reputasi kami, dan kami juga dapat membuat pihak lain menggunakan lebih banyak hal. Oke, dipahami. Semua orang setuju dan mengikuti formasi, menghadap pasukan Guru Tau di sisi lain. Ketika Li Pingzeng melihat bahwa persiapan telah selesai, dia berjalan ke tengah kedua belah pihak dan berkata dengan lantang, meskipun ini adalah pertempuran pertukaran, tidak dapat dihindari bahwa akan ada cedera selama pertempuran. Saya harap semua orang bisa memaafkan kami. Utusan dari berbagai negara mengangguk setuju. Mereka bukan orang-orang yang sok. Bagaimana mungkin seorang Guru Surgawi tidak terluka dalam pertempuran. Li Pingzeng melirik kedua sisi lagi, mundur ke satu sisi, dan berkata dengan lantang, kalau begitu, biarkan pertarungan pertukaran dimulai. Saat pertempuran dimulai, semua utusan tegang dan buru-buru bersiap untuk berperang. Mereka semua melepaskan Sky Origin energi mereka dan melihat lawan mereka. Satu-satunya yang tidak segera melepaskan kekuatannya adalah Luan. Namun, di sisi lain, para Heavenly Master tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka hanya melepaskan sedikit energi Tian Yuan untuk mempersiapkan pertempuran. Selain itu, dari penampilan energi asal surga yang dilepaskan orang-orang ini, jelas bahwa mereka semua berada dalam kisaran yang sama. Jelas, Master Surgawi militer tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, mungkin karena kerendahan hati para utusan. Mereka hanya menonton utusan diam-diam. Para utusan juga memperhatikan hal ini. Para Master Surgawi di depan saling memandang dan mengangguk. Kemudian, mereka berteriak dan bergegas maju bersama. Saat para Heavenly Master bergegas keluar, tiga Heavenly Master tipe kontrol juga melepaskan teknik Surgawi mereka. Dalam sekejap, tanaman merambat dan air mengalir deras di depan Guru Surgawi, tiba di depan pasukan Guru Tao terlebih dahulu. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa poin pertama dari pertarungan tim adalah memecah formasi lawan. Melihat tanaman merambat dan air mengalir deras, pasukan Guru Tao akhirnya bergerak. Guru Surgawi tipe bumi di depan segera berteriak. Dalam sekejap, dinding tanah yang besar muncul, menghalangi aliran air di luar. Gemuruh. Air menghantam dinding bumi, membuat suara yang memekahkan telinga. Pada saat ini, tanaman merambat yang tebal telah melewati tembok bumi dan langsung menuju pasukan Guru Tao. Namun, saat tanaman merambat muncul di langit, beberapa tiang api melesat ke langit dan membakar tanaman merambat. Pada saat yang sama, Guru Surgawi tipe logam memimpin dan bergegas maju. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia memotong semua tanaman merambat. Setelah itu, pasukan Guru Tao mulai bergerak. Empat master Surgawi tipe penyerang lainnya melompat ke udara di atas tembok bumi. Setelah itu, mereka berempat bersinar terang. Dalam sekejap, empat atribut angin, api, guntur, dan bumi menyala. Saat keempat lampu ini menyala bersamaan, para utusan merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan master Surgawi tipe penyerang yang akan bergegas di depan lawan mereka berhenti dan melihat keempat lampu dengan beberapa detak jantung. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan utusan yang tersisa yang menonton dari pinggiran memiliki ekspresi serius saat mereka menonton adegan ini. Empat lampu menyala pada saat bersamaan dan menyerang pada saat bersamaan. Dalam sekejap, lautan api meletus dari langit. Pada saat yang sama, angin kencang melonjak, menyebabkan lautan api menjadi lebih besar. Pada saat yang sama, badai pasir muncul dan kilat memenuhi udara, langsung menuju utusan. Saat adegan ini muncul, utusan dari berbagai negara panik. Apakah itu api atau badai pasir, semuanya cukup untuk menghalangi pandangan mereka. Petir dan api juga sangat agresif. Dengan terjalinnya empat teknik surgawi, kekuatan serangannya tidak sesederhana menumpuk. Di bawah percepatan angin, para utusan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Master surgawi tipe penyerang adalah yang pertama menanggung beban badai dan langsung tenggelam olehnya. Master surgawi dikejauhan masih baik-baik saja. Mereka segera menggunakan teknik surgawi pertahanan mereka untuk membungkus diri. Cepat, siapa yang bisa membubarkan badai ini? Jika kita tidak bisa melihat apapun, tidak ada cara untuk melawan. Teriak seseorang dalam badai. Namun, tidak ada guru surgawi tipe angin di antara para utusan. Kalaupun ada, tidak mungkin mereka melawan empat orang sendirian. Setiap orang hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dengan sekuat tenaga. Mereka tidak peduli tentang master surgawi tipe penyerang. Tiba-tiba, badai berhenti, membuat para guru surgawi ini merasakan tekanan berkurang. Kemudian, mereka buru-buru mengangkat kepala dan berharap untuk menemukan master surgawi tipe penyerang. Namun, ketika mereka melihat master surgawi tipe penyerang, mereka tertegun. Kemudian, ekspresi mereka menjadi jelek. Mereka melihat bahwa lima master surgawi tipe penyerang semuanya telah jatuh ke tanah dan berada di bawah kendali master surgawi militer. Meski tidak terlalu banyak menderita luka, mereka merasa sangat tidak nyaman dan tersenyum pahit. Mereka tidak melakukan apa-apa dan ditundukkan oleh musuh dalam badai. Bagaimana mereka bisa bertarung setelah kehilangan lima orang dalam sekejap. Namun, selama masih ada orang yang berdiri, itu bukanlah akhir dari pasukan. Mereka harus menjatuhkan semua orang. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak, hati-hati. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, beberapa tanaman merambat tiba-tiba muncul dari tanah dan muncul di sekitar penyembuhan terakhir guru surgawi. Karena kepanikan mereka, mereka lupa merasakan fluktuasi energi asal surgawi di sekitar mereka, membiarkan pihak lain berhasil. Saat tanaman merambat muncul, itu berarti guru surgawi yang menyembuhkan telah kehilangan kesempatannya. Jaraknya terlalu dekat, dan yang lain tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Bang! Tanaman merambat dengan kuat menahan guru surgawi. Pada saat yang sama, lima master surgawi tipe penyerang menyerang bersama-sama dan bergegas menuju empat master surgawi tipe kontrol yang tersisa. Mereka bertiga terkejut dan buru-buru melepaskan tanaman merambat dan perisai bumi untuk memblokir diri. Namun, memblokir mereka secara membabi buta tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat mereka semakin pasif. Sedangkan untuk master surgawi militer, meskipun pihak lain telah kehilangan enam orang, mereka tetap tidak lengah. Lima master surgawi tipe penyerang bekerja sama satu sama lain dan tiba di depan utusan. Utusan ini memiliki pengalaman tempur yang sangat sedikit, apalagi dibandingkan dengan para prajurit yang berlatih setiap hari. Segera, hanya dalam beberapa langkah, tiga master surgawi tipe kontrol dikalahkan. Bang, bang, bang. Tiga guru surgawi jatuh ke tanah satu demi satu, senyum pahit di wajah mereka. Mereka telah kalah. Itu benar-benar tak terbendung. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Utusan di pinggiran juga menggelengkan kepala. Pertempuran semacam ini terlalu sulit bagi mereka. Mereka sama sekali bukan lawan di level yang sama. Bang. Suara keras lainnya terdengar, menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Semua orang melihat ke atas dan tiba-tiba melebarkan mata mereka. Karena mereka terkejut melihat bahwa guru surgawi tipe penyerang yang pergi menyerang pemuda itu benar-benar terlempar oleh pukulan pemuda itu. Babak 500, peringatan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.